Gue gak suka karena belum kejadian Karena ini orang keburu ketangkep Sebelum gue ajak ngobrol Siapa? Ini kita pernah ngobrolin juga waktu itu di acara lo sama Ardito Yaitu ya Bung Jon K Oke Howdy Ngobrak Ngobrak Ngobrol Ngaca Ngobrak Ngobrol ngaca Cakep ya Ada timer Ada Ada yang mantau banyak Nanti di studio baru ntar ada layar gede Android Android 65 inch Katanya lo beli ini Menara Saida Sama setan-setan Bener gak sih itu gak jadi noroboy Gara-gara miring Gatau ci Gue pernah ngantor disitu gue Lo bener Kan 2003-2008 gue pernah kerja kantoran Kantoran disitu? Kantoran disitu Terus jadinya kayak apa namanya Emang Banyak Serem cuy Serem ya Serem banget Dulu gue jam 2 malam Kesitu serem dah Kenapa ya? Lembur Kayak gelap gitu Iya Jam 2 ya Jam 2 malam Aneh sih Fuck anjing Fuck banget men Di Bekasi masih cerah sih jam 2 Iya Si beda Si beda Si beda Balik lagi ngobrak Kali ini gue bersama podcaster ulung Asal bagian si Api-Api Iyas Lorenz Iyas Lorenz Ini lu salah banget sih Bego sih Bar Udah ada sponsor ya kan Cakep nih ya kan Lu ngundangnya gue Si banyak yang nonton Si banyak Si banyak yang tau Lu harus pede dong Sama Ke famousan diri lu Oh iya Salam buat Iyasmania Di luar sana ya Sahabat Iyas Kan lu udah jadi influencer sekarang Di Instagram banyak produk-produk masuk Kayak gak Kebetulan Magna Talks banyak banget yang Built in Bedanya gue yang bayar Gue brand gue yang pitching Pakai gue dong Tapi lu yang bayar Gue pertama kali di interview Iyas Berapa tahun lalu ya Tiga ada kali ya Tiga tahun lalu Tiga tahun lalu iya bener Yang kantornya masih di Kuningan City Kuningan City Sekarang udah gak ya Udah gak ada Jadi apa ya Toko furniture apa sekarang Sama sekarang dimana kantornya Sekarang di Bangka Deket Oh deket Bangka Belitung Bukan jauh Bangka Deket di Promenade gue Makna Coffee Oh Makna Coffee Nah lu sempet ngekos disini Belakangnya Cipete Cipete Iya cipete situ Belakang gue sempet Cuman sekarang udah kagak Karena rumah lu tambun Jauh Rumah gue tambun Jadi gue bulat balik kan kagak efektif Amah gue pengen nyicipin Jadi anak selatan Bagaimana sih rasanya Daripada anak tambun mulu Iya anak tambun mulu Aku cicipin tuh ya kan Kagak enak pak Emang apa? Gak enak Merasa ada kompetisi gitu Di jaksal gitu? Enggak kan udah pas Bahasa Inggris lu udah jaksal banget Oh iya bener ya Iya iya bener Nama lu anak komplek banget Iya Iyas Lorenz Iya Udah komplek lu Gak kurang disitu lu Udah punya nilai jual Bukan komplek sih sekarang bilangnya par Apa? Cluster Wee Iya bener Anak cluster Anak cluster Nah Kenapa lu merasa tidak pede Dengan pergaulan jaksal? Apakah gara-gara lu rumah lu tambun? Kagak Lu tambun-tambun kan rumah lu kaya Kayak raya Gak berusaha malu dong Gue ngerasa Apa ya? Bukan mengkotak-kotakan ya Gue besar di Tambun Dimana memang kan gak se-develop Jakarta ya Gue inget zaman gue kecil Ketika gue main bola nih Gue kan gak jago-jago amat ya par ya Cuman tuh orang pada pengen ikutan mulu Emang apa? Karena di rumah gue ada RS Jadi abis main bola nih ya Ke rumah lu Ke rumah gue Pada pengen minum RS Minum RS Terus lama-lama gue sadar nih Oh minum RS Gue bilang stop nih RS ya kan Biar gue pengen tau nih Gue diterima gak sih Manak-anak sini Saat pas gue sadar Masih main sama gue Gue baru tau par Ternyata mereka mau main sama gue Kenapa? Pengen nyicipin sour Ini kalo zaman gue kecil Ada satu temen orang kaya gitu kan Biasanya tuh rumahnya tuh kayak Punya Nintendo Atau punya VCD Eh bukan VCD dulu VHS Atau Betamax Player Nonton Google Five Google Five gitu kan Terus nonton Pongoltus gitu kan Disitu semua tuh Kalo lu sesimpel sour Gue sour Orang-orang Iya kan Tambun kampungnya dulu sawah ya Orang-orang dateng tuh ya pengen nyicipin Duh kolam renang gimana sih Tapi gue gak pernah gue main game gitu Nonton Gue gak relate Kamu gak tau gue gak dibolehin kayaknya sama orang tua gue Pokoknya lu pengen ngapain lu keluar dah Main layanan, bola, basket kayak gitu dulu Gue masih kecil Berarti lu dari kecil udah kaya ya sih? Lu udah-udah kalo merenang udah kaya berarti gak? Eh lumayan beruntung lah ya Oh Berarti lu tidak pernah merasakan hidup susah dong ya sih? Pernah Kuliah Gue dulu disuruh par Wicked banget Sekolah kan lumayan Alhamdulillah gue ya Iya-iya Baksudnya kagak nyicipin dah tuh Negeri ya kan Gue internasional school dulu ya kan Dimana bang? Gue dulu di global sama di SPH dulu SPH lama gue Orang kahai Orang ada Orang ada nih Ini orang ada kedua yang duduk sini Yang pertama Cinta Laura Iya Oh iya Yang granita aja dia gak tau Gak tau dia gak tau Itu aneh Lebih itu Bapak etuku loh itu Granita Ikan kembung aja dia gak tau Gak tau dia Gak tau Taunya salmon Salmon ya? Iya Ikan kembung dia gak tau Dia taunya ikan yang dimakan ini kan beruang ya Salmon-salmon yang biasa Iya Pokoknya yang familiar dengan salju Iklan-karni salju udah dia tau tuh Dia tau tuh Tapi air tawar dia gak tau 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 Tadi ngomong apa gue ya? Kuliah eh sekolah di global Iya 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 Gue sekolah di global Cuman Gue ada pilihan waktu itu sama bapak gue Almarhum bilang Lu kalo kelarin sekolah disini Lu kuliah di Inggris Gue bilang Wah Gue kagak pengen lagi kuliah di Inggris Mau gak apa? Gue rasa ketika gue kuliah disono Gue balik lagi kesini Gue mulai dari nol Jadi stranger ngerti gak tau? Gue jadi susah buat kayak Bikin sesuatu baru Karena harus bikin koneksi baru Apa segala macem Gue kabur gue dari rumah Rebell Gue rebel Terumah nenek Si kabur Itu nama Tamasha Terumah nenek Terumah nenek Terus Gue apply buat Nenek dari bokap nyokap nih? Dari nyokap Dari bokap di Inggris kan Oh di Inggris Gue bilang Gue pokoknya kabur Gue mau kuliah disini pokoknya Gue nyoba tuh Akhirnya keterima di Binus Binus kemanggisan Itu nyicipin susah Yang namanya susah disini tuh akhirnya gue Yang kayak Oh ternyata kagak dapet duit begini Yang namanya naik angkot begini Itu tuh momen-momen gue kayak Oh ternyata Ini bukan susah ya maksud gue Ini harusnya gue rasain dari dulu Privilegenya gue udah ilangin Ini Nyampe lah gue untuk berada di Untuk paham gitu loh Gue untuk tau Apa itu ikan kembung Ngerti ya? Itu sih menurut gue yang ngebantu gue Kalau lu gak Gak kuliah di Binus Lu gak akan pernah menjadi Kagak sih Orang-orang yang Seperti biasanya ya? Selalu menjadi anak komplek berarti ya? Kayaknya iya deh Bukan menjelek-jelekan anak komplek ya? Iya enggak Kayaknya gue gak mungkin berani Bikin podcast sendiri Gue gak mungkin berani untuk Waktu itu DM lu kayak Par Maknatoks yuk Itu kan gak mungkin berani gue Pasti gue ada pemikiran bahwa Aku udah dari luar Gue harus membuktikan gue bisa Itu kan bebannya jadi lebih gede Tapi kan banyak orang tuh yang Pengen berada di posisi lu ya Tapi kenapa orang-orang yang Mendapatkan privilege lebih di Waktu masa kecil Justru kayak Pengennya yang Tukeran tempat yuk gitu Apa ya par? Gue juga gak Gue ada rasa iri sih gue Sama temen-temen gue yang di Kalau lu bilang anak klaster Gue iri sama anak kampung sebelah Belakang klaster ya? Belakang klaster Yang kalau mau main bola Mesti lompatin pager Betul Nah gue iri tuh mereka yang Ini orang anak-anak kayaknya gak punya jadwal Ngerti ya? Emang lu ada jadwal? Ada Kalau masih kecil tuh ada kayak Oh gue abis ini les Abis les gue ada latihan apa Apa ya? Bahasa Uruguay Tridato Bago Banyak gue les Apa ya? Mandarin lah Bahas Ya bener loh cuy Iya Matematika apa segala macam Ya Sewajarnya anak komplek lah maksud gue Lu bisa bahasa Mandarin? Enggak gak bisa Gak bisa Gak bisa Cuma Ada rasa iri gue yang kayaknya Gue pengen ngerasain Ada sense of freedom itu Yang Dia bisa ngapain aja Terserah dia gitu Gue inget Pas gue SD Gue bilang Ah gue gak mau Gue gak mau les Gue cabut Gue nganterin koran Amal anak-anak kampung gitu Oh ikut-ikutan nih Ikut-ikutan nih Lempar-lemparin koran Jumlah dulu kan seru tuh ya Lempar-lemparin koran Kompleks ini kompleks itu Gue ngerasa kayak Wah kayaknya enakan Gak ada privilege ini nih Nah itu kayaknya mindset itu Gue bangun sampe gue kuliah Gitu Nah Apa nih yang lu dapet nih ya Selain kebebasan ya Ketika lu susah di masa kuliah gitu kan Dari kecil udah kaya Leksana sini gitu kan Terus Mobil Peninggalan bokap Langkah-langkah lagi Iya Terus Gimana nih lu Apa yang lu dapet Setelah lu cabut Gak mungkin lu kayak Cosplay jadi orang miskin dong Gak Gue rasa Yang gue dapet adalah Lu gak bisa memandang orang Berdasarkan status sosial sih Dulu lu gitu Enggak Enggak sama sekali Maksud gue itu yang gue pelajarin Dan itu yang gue pahamin Pada akhirnya kayak Oh bener juga nih Gue gak bisa gitu Karena Ketika Lu memiliki sebuah privilege gitu Misalnya Lu Parkir depan Sensi Lu udah Lu seumur hidup Parkir depan Sensi nih Lu gak pernah ke basement gitu Lu kan gak pernah rasanya Gak pernah tau Rasanya nyari parkir susah Gitu-gitu Jadi lu harus memahami bahwa Kayaknya Ini ada pro and connya nih Ketika privilege ada Lu pasti kehilangan sesuatu Banyak yang lu korbanin Kayaknya itu sih yang gue pelajarin Bulu ya Dan lu tidak menyesalkan hal itu Kagak sama sekali lah par Ya Ya gue Membuktikan bahwa Ini gue kayaknya udah cukup bisa Memiliki banyak koneksi Dari orang-orang yang Beragam gitu Mau Gue bisa ke kalangan yang dulu Misalnya Kalau Party bisa Juta-jutaan gitu Table gitu Sedangkan Gue memilih untuk Kayak Enggak gue kayaknya War Copa aja dah Itu War Mindo aja Partinya di War Mindo gitu War Mindo Tetep juta-jutaan apa G? Tetep Di Pabarus Manggir Puntan ah Iya Indomina ya Jeng cengjek Di Pabarus Juta-juta Bumpampe 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 Sambil Indominya banyak Bumpampe Bumpampe Asum Ramen girl Dateng Kacemata segitiga Kacemata kucing Ini kita minum Sirup Champola dulu Oh iya Tapi 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 kan Ibar kata tuh Di antara Anak-anak Kampungnya gitu kan Ibar kata ya Lu Bersih sendiri nih Ada Kagak Ada perbedaan Perlakuan gak Terhadap lu Kagak Kagak Ya kayaknya Anak kecil tuh Kagak ngejudge orang dari Rumah segede AP deh Par Gue rasa Gue gak pernah ngerasa Lu diistimewakan gak di kot pangrongan gitu Gak sama sekali sih Wah anak orang kaya nih Eh kasih duduk Kasih duduk Gitu gak Kagak Oh gitu ya harusnya gitu ya Anjing juga nih firman nih Mesti Dulu gue duduk di depan berarti ya Enggak Lu gak ada Kagak Enggak pas lagi main Lagi main bola nih Kan lu bersih sendiri nih Gue inget Kalau kita main ke rumah Money gitu Misalnya sparring Atau main layangan gitu Duduk di mobil gitu Gue di belakang Ngempir di anjing-anjingin gitu Karena paling kecil kali ya Kagak ada gitu Yang kayak diistimewakan Paling diistimewakan Ketika mereka mau main ke rumah sih Minta air es itu Apa mungkin lu ketika main sama anak-anak itu Kayaknya gue harus Gue dekel-dekilin di baju gue gitu Muka gue gue cembong-cemongin Gak ada sinetron juga hidup gue Gak ada kayak gitu Kayaknya gue harus agak prank nih Gak kayak gitu loh Gak sama sekali Maksudnya kenapa Kenapa dia bisa menerima lu Karena lu orang kaya atau gimana Kayaknya karena Apa misalnya kayak Karena besar di Tambun sih Bar Kotanya kecil Yang kayak Ada satu orang ngomong layelok bagian Ya kan mau gak mau lu mesti Ngikutin mereka gitu Oh gue besar di era mereka juga Ah orang danta Lu mesti nyatu ke mereka Gue gak bisa yang kayak Excuse me I don't speak Gak mungkin Jadi lu Lu tuh jago di adaptasi ya Itu kayaknya Jadi kalau misalnya ada orang yang mungkin Apa namanya Ada orang yang beda nih Hidupnya daripada lu Lu bisa ikut Menyamakan gitu Iya Gue rasa itu Itu banyak Kayaknya pujian paling banyak Datang dari kayak gitu Dan makanya Di Magna Talks gue rasa Ya termasuk lu gitu Dari satu orang yang pertama kali Waktu itu kita kenal Sampai akhirnya kita bisa tukeran Whatsapp Terus kayak ngobrol Yang gue sama Mbak Dian Dian Sastro gitu Ketemu sekali Terus tukeran Whatsapp Yang kayak Oh bisa cair gitu Mungkin karena Ada satu jam itu Kayak lu Orang tuh gak bisa memanfaatkan satu jam Apalagi ketika pekerjaannya Nge MC atau nge host Dimana Oh gue harus ngikutin cue card nih Tapi lu lupa dengan narasumber lu Betul Nah itu mungkin salah satu hal yang Gue Sangat syukurin gue bisa Dan lu juga lebih jago pada Untuk hal itu gitu Jadi beradaptasi dengan lawan bicara Itu Beradaptasi dengan teman-teman sepermainan Bener Meskipun dianya dekil Ya gak perlu kita ikut dekil-dekil jadi mereka Tapi yang terpenting kita bisa menyesuaikan dengan mereka Bener Nah tapi ngomongin dekil Semua orang bisa gak dekil dan wangi Asal lu pake MS Glow disini Tadi gue ke WC Iya Kayaknya bukan MS Glow Bar Apaan? Sebelah Gak MS Glow ya? MS Glow MS Glow juga banyak semua Gak mau pajak ya? Ada empat dus itu tuh Seguh Gua pajak semua Oh iya? Gue kira lu masih Lu masih campur sama sampo Gak ya? Gak ya? Gak cokel-cokel Kalau habis itu Gak cokel-cokel Tapi buat buka Nih MS Glow Ini gue pake nih Ini wangi banget Ini body lotionnya bisa bikin lu wangi Ini serumnya Dan ini buat face wash Dan ini yang paling sering gue bawa ketika liburan Kalau di outdoor Karena bisa kayak Cok-cok-cok-cok Sunscreen Jadi muka lu Kalau kena sinar matahari Bisa terlindungi Apalagi gue seneng Ke bengkel kan Nah ini adalah gini Ini energy bright cream Tuh gak Bisa buat muka lu Ini yang wangi ketumbar Bukan Gak ada Ini jahe Ini orang-orang pada suka Ini bakarat Wih Bakarat Tuh follow instagramnya MS Glow ya Biar bisa menjadi wangi Karena semuanya lemah Dimulai dari hal-hal yang wangi Duh gue lemah nih Gak ada wangi MS Glow oke Bukan MS Glow pancing Oh iya MS Glow wow keren Balik lagi nih ke IAS IAS dari semua tamu Yang lu suka Karena ada Najwa Sihab Ada Rich Brian Sama satu lagi Arya Wahab Arya Wahab siapa ya Arya Wahab pernah Belum 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 Oh bukan bukan Samir Kedira yang mirip Iya Sama terakhir Dian Piscesa Dua orang ini Itu mungkin paling besar kali ya Yang bikin Magna Talks kayak Ih kok bisa nih Orang interview mereka Kayaknya itu dua Kenapa Dian Sastro kenapa Lu sukanya kenapa Kalau Ini Dian Sastro sama Najwa Sihab Sorry Najwa Sihab Najwa Sihab Itu Gue pernah mikir Kayaknya sebulan sebelum gue Wawancara Najwa Sihab Gue ada wawancara gitu Ada yang nanya Lo Ngerasa Magna Talks Oke Bukan sukses ya Maksud gue kayak udah nyampe tuh Kalau udah gimana Gue bilang kayaknya Kalau gue wawancara Najwa Sihab deh Karena Gak semua orang kan Bisa kayak DM Banana Gitu ya kan Kuih Gitu kan Gak mungkin ya Gitu gak mungkin Terus akhirnya gue mendapatkan kesempatan itu Gara-gara gue diundang duluan Amin narasi Gue bilang Barter deh Gue wawancara Mbak Nana Lu wawancara gue gitu Nah di momen itu gue rasa kayak Wah Akhirnya gue bisa wawancara seseorang Yang biasanya wawancarain orang Tunggu Berarti lu minta barter Mereka mengiakan Mengiakan Wah lu punya bargain point yang luar biasa Luar biasa Iya Gua tawarin secara fisik sih Terserah Gua jadi crew lu Angkat-angkat Bebas Terserah Lu mau ngapain Akhirnya barter tuh Barter Akhirnya ngobrol Karena Dia seintimidatif itu gak sih Asri? Itu pertanyaan pertama gue Pertanyaan pertama gue adalah Yang kita tahu Najwa Sihab adalah Intimidating Yang orang mau ngomong Misalnya bintang tamu dia Jokowi nih Gestarnya Jokowi Orang paling nomor satu di Indonesia misalnya Yang tetap Jadi acara utamanya Ya Najwa Sihab Pertanyaan dia yang menjadi Yang Pokoknya lampunya ke dia Bukan Jokowi Spotlightnya di dia Nah gue mau tahu yang ada di otak dia itu siapa Ketika wawancara Bagaimana cara menyampaikannya Dan itu gue dapetin ketika Bersama Mbak Nana Ketika gue nanya Untuk kepentingan gue juga Jadi gue bodo amat ada kamera atau enggak pada saat itu Lu pengen tahu aja gitu? Pengen tahu aja dan berhasil lah gue disitu Terus yang kedua adalah Rich Brian Iya Dia yang DM lu duluan ya? Dia DM gue duluan benar-benar Di Instagram? Iya-iya Oh Dulu awal naik-naiknya tuh Ngap lagi apa ngap gitu enggak? Enggak Enggak Tiba-tiba DM lu gitu Open BO Tanda tanya RR Jadi si Rich Brian yang Lu dulu DM Dia DM Karena dia minta Ya gini sih Far Maksud gue Gue kasian juga Lu bayangin Lu lagi besar-besarnya gitu Lu bikin sebuah lagu Lagu lu hits banget nih Yang denger jutaan Bahkan Billboardnya di New York Billboardnya di New York Lu dibawa nih ke negara orang Lu kan harus merepresentasikan negara lu Betul Yang kayak Wah Lu harus Lu disini aja wangi nih Lu pulang ke Indonesia mesti lebih wangi Gitu kan istilahnya gitu Nah lu nyampe sini kan Lu gak kenal siapa-siapa dong Karena kan Ya Lu lama disana Lu ditrain disana Lu gak tau gitu Disini kayak gimana Nah gue rasa Rich Brian merasa Ada sense of Ilangnya disitu tuh Makanya dia DM gue Karena gue udah kenal sama dia Karena dia mau ketika dia kesini Yang ngobrol sama dia tuh Nyambung Oh sebelumnya lu udah kenal lu Udah Udah kenal sama dia Oke Gue bapaknya Oh Bapaknya Sonya Erika Sonya Erika Oh baik ya Sonya Eriksson Titen kan titen Terus terus Coba gue rasa itu sih Kenapa dia DM gue dulu DM lu untuk Nge-MCin Nge-MCin dia Karena dia merasa Kayaknya nyaman Kalau gue kenal deh Nge-MCin Nge-MCin gue gitu Daripada stranger dateng Dan bahasa Inggris itu juga bagus Iya Dan akhirnya ngobrol sama dia Dan dari situ Gue ada kesempatan untuk Ini ada 20 menit kosong gitu Itu gue di Green Room sama dia Kayak ngapain ya Lu di podcast gue mau gak? Mau? Lu balik kapan? Besok Lu bangin kemarin Nyampe deh New York Manggung dikit Kagak nyanyi Ngobrol Besokannya balik lagi ke New York Pake baraya kan? Hah? Pake elang sih Burung merpati Pake burak sih Kayak seorang sepuh Terus terus Akhirnya Akhirnya ada 20 menit itu Dan gue rasa Bisa nih kita ngobrol Dan gue rasa 20 menit itu Merepresensikan Banyak pertanyaan Dari orang di luar sana Seperti? Seperti misalnya Lo kangen gak sih Dengan Lo culture shock gak sih Misalnya Berada disana Dibawa kesana gitu Yang lo kangenin apa disini gitu Ekspektasi lo sebagai Musisi yang udah besar disana Lo balik kesini Ekspektasi lo seperti apa Yang kayak gitu-gitu sih Gue rasa Tapi gue kebanyakan lupa sih Gue nanya apa Mau sama bintang tamu gue Sama gue Lu gitu gak sih? Iya Misalnya banyak nih Dateng ke gue Eh bagus banget Obrolan lo sama ini Yang mana? Iya kan? Lupa gue Orang kagak Gue nanya Kagak pernah skrip Gue nih ya Kalau misalnya nanya Bintang tamu nih ya Gue akan nyiapin Pertanyaan empat Apa kabar? Pertanyaan yang pengen gue tanyain nih Entah itu letaknya ada dimana ya Iya iya Saya udah ngalur ngedul aja Iya iya bener-bener Iya karena kan gue bukan interviewer Ngobrol 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 BKR Rapot gitu misalnya BKR Rapot gitu misalnya Atau mungkin Surya gitu Yang punya podcast Yuk ngomongin tentang Sunat Kayaknya gue gak bisa Ceplos-ceplos apa segala macem Iya iya Karena Kalau gue Beda nih pekerjaannya Gue harus Reset dulu Betul Banyaknya apa Iya Urutannya gimana Urutannya gimana Iya Kalau dia bawanya kesana Gue ngikutnya gimana Iya 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 Jadi susah sih Kalau misalnya Membanding-bandingkan Lu sama Soleh apalagi gitu Iya itu beda Ini mungkin udah gue Bilang beberapa kali ya Kalau Mungkin bedanya Yang paling ketara Antara Interviewer sama orang yang ngobrol Interviewer itu Tidak boleh Memberikan opini pribadi Setuju itu Menurut gue Nah itu gak boleh Tapi kalau ngobrol kayak gini Ya boleh siasanya Tapi gue ngobrol Mau ngapain kayak lu gitu kan Jadi mungkin itu bedanya Yang paling jelas sih Bener Nah Makna Talks Udah berapa episode tuh Lupa par Ratusan ada dong Lebih Eh ratusan ada Seratus Seratus berapa gitu Seratus berapa Seminggu sekali tayang Seminggu sekali tayang Oke Pertama kali Lu bikin Makna Talks itu Podcast Tamu pertama apa sih Yang punya makna Siapa Kinan sama Ernanda Oh Masih gak sih mereka Berteman masih Enggak Masih dimakna tapi Enggak Yang masih dimakna siapa Ernanda Ernanda Berantem kenapa cuy Mereka berdua Harta Guna gini Kayaknya Hartanya 20 ribu Isi banyak Si wajar Untuk diributin 1 juta 200 ribu Tapi bener emang Mereka berantem Enggak Enggak Emang punya Jalur masing Gua gak tau sih Gak mungkin Kita coba berdua-dua Gak tau Gak ada yang nonton Gua gak bakal ngasih tau Kinan Gua gak bakal ngasih tau Ernanda Kan lu kan Pastikan berada di tengah-tengah Lu udah sampe sini ya Youtube ya Udah sampe gosip gini ya Sekarang ya Par gue kira lu lebih baik Ini bukan gosip Ini gue pengen tau aja Oh fakta Fakta Kalau gosip kan gue akan berasumsi Iya Tanpa ada orangnya Kan ini gue nanya langsung Mendingan lu asumsi aja deh Tapi Apa namanya Ketika si Kinan cabut gitu kan Dari lu pribadi Lu menyayangkan gak? Dari lu pribadi ya? Gua menyayangkan Karena kan ibarat kata tuh yang Bikin terkenal si Makna kan mereka berdua Iya Si Kinan sama Ernanda gitu kan Iya Kinan si Ernanda belum setengah itu dulu Iya Gua selalu bilang Kinan tuh mukanya Ernanda tuh otaknya Iya Oh Dan kita gak mau disebut itu? Gua gak tau Gua gak tau Maksudnya Ya belum pernah ada obrolan Secara langsung Mungkin ya Pemikiran dia sudah beda Dia memiliki visi-misi berbeda gitu Jadi Gua gak pernah tau Alesannya apa gitu Dan sejujurnya Ketika dia cabut juga Orang-orang nanya Maksudnya ini gue ngomong terbuka Karena Memang gue juga sama kayak kalian I don't know Cuman Bukan tugas kita juga untuk nanya Kenapa Cuman untuk Untuk Apa ya Let's hope for the best Gitu loh Apapun yang lo lakuin ya Good for the best For you and for your family Cuman Apakah gue menyayangkan Pada awalnya Iya Karena Magnatok kan masih Masih baru banget gitu Kalau bayi masih bisa Baru bisa Apa ya Belum bisa jalan lah Bisa dibilang gitu Dan Itu menjadi salah satu yang kayak Oh yaudah berarti Bukan disuruh berhenti nih sekarang Kita malah harus tetap jalan Bagaimanapun caranya Dan Turns out Setelah seratus Lupa Berapa episode Ya baik-baik aja gitu Tanpa Kinan pun gitu ya Iya Iya Nah Gue inget banget Kinan tuh Dulu pernah Bilang sama gue Gue tuh lagi bikin sesuatu nih Far Namanya makna Ngurusin Instagram orang Bagusin Instagram orang Iya Gitu katanya Dulu gitu ya Iya Nah tuh akhirnya merambah kemana-mana tuh Awalnya bisnis ini loh Apa? Apa namanya? Car wash Oh Iya Makna detailing Sama bubut Tapi desainnya bagus Iya Dibikin kayak gitu Iya Tapi yang dari semua tuh Otaknya si Ernanda justru Kinan juga Perannya banyak Maksud gue Coba Ya kan ketika berbicara Public speaking I think Kinan does it very well Dibandingkan Ernanda Gak juga sih Maksud gue Karena Kinan juga udah Udah nyampe tahap Dimana dia Branding dia kan bagus Maksud gue I think he did it very well Dalam sisi itu sih Oke Terus apa namanya? Gue gak nyangka lu nanya ini lagi Apa? Gue gak nyangka lu nanya ini Enggak ini Titipan Spontan aja Oh spontan Iya Titipan dari Bang Komeng Bang tolong tanya nama Yes Komeng Komeng Whatsapp Nanya Masuk akal Si mungkin Si mungkin Si mungkin Sekarang Menurut lo Makna Semakin berkembang dong? Berkembang Oke Awal tiba-tiba lu Ada podcast Lu yang ngajuin? Tanggal 14 Februari Ngajuin ke siapa? Makna Dulu kan gue wartawan Iya Di Vice Dulu gue di Vice Gue wartawan dan art director tuh Hari Sebelum gue cabut Memutuskan untuk datang ke bos gue Bilang Eh gue resign ya Sehari sebelum tuh Gue dapet email Dari Vice New York Kata mereka Mereka lagi mau ngembangin Vice Southeast Asia Tadi ya Nah gue dapet tawaran Untuk menjadi art director Di Vice Southeast Asia Oke Ada tuh obrolan gue dipindahin ke Filipin Apa segala macem Enak dong Di umur 20 tahun Wah gokil Gue bilang gila Karir gue udah Alhamdulillah udah segini nih Di umur 20 tahun gitu Sedangkan Temen-temen gue 20 tahun Masih nyolong Sampurnamil emaknya ya kan Betul Gue Filipin Wih Berat Gue mikir gitu Cuman Bisa ketemu maribet nih Bisa Bisa Udah kesitu ya Aranya Udah Tapi gue memutuskan untuk resign malah Kenapa Karena almarhum bokap gue lagi sakit-sakit ya Lagi battling sama cancer Oke Gue bilang Gue gak bisa nerima ini Di umur gue segini Gue mendingan di rumah Gue gak mau gue lagi di Filipin Mesti balik lagi kesini Apa segala macem Bokap gue sakit-sakitnya Dan itu keputusan terbaik gue Karena Akhirnya selama Let's say what 6 bulan Itu gue akhirnya akrab tuh Ngobokap yang kayak Karena kan gue semenjak Iya dulu akrab Cuman maksud gue dulu kan pernah Ada momen dimana Lo harus ke Inggris Cuman gue kabur dari rumah Masih ada beban itulah gitu Pas dia lagi sakit-sakitnya Itu udah mulai hilang tuh Gue rasa Makin cair Apa segala macem Gue akhirnya memutuskan untuk Gue resign Tapi kok Di rumah aja gak bikin kenyang ya Iya Duit Iya segini-gini aja gitu Akhirnya gue butuh kerjaan baru nih Gue butuh kerjaan baru nih Gue gak mungkin kerjaan Nain to five lagi Gue bikin sesuatulah Namanya podcast Makanah Talks Podcast tuh gue yang bikin loh Satu dunia Oh gitu Founder podcast Founder podcast Iya Berat ini Berat-berat Untung gue undang Gue tau Dari kemarin lo gak tau Gak tau Iya Sama-sama ya Karena gue Lu semua Iya Iya Nah kenapa podcast Lu sebelum emang dengerin siapa Karena Karena gue mau jadi kayak Lu parah Dengerin Karena Gue inget itu tahun 2017 Let's say 2017an gitu Gue dari dulu tuh dari kecil Gue dengerinnya lumayan berat Gue dengerin Ya Stenya Gustaf Bersama Iwet Gitu loh Yang di MHR Gue dengerin Panji Gue dengerin Iya Sampai akhirnya gue mendengarkan Ampe eranya lo gitu Iya Di Hard Rock Iya Era Iya Andira gitu Gue ngerasa bahwa Gue pengen ada di dunia radio Ini yang gue pengen Dari dulu gitu Iya Tapi ternyata Bukan siarannya yang gue pengen Tapi Kenalan sama orangnya Oh Gue pengen tau Main bumble aja Kenalan sama orangnya Main bumble aja Resign lah Aku bisa bikin podcast Cuman itu 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 awalnya Ternyata gue pengen Kenalan sama orangnya gitu Gue pengen Ngebangun koneksi gue Dan akhirnya gue buat lah Magnatox Yang awalnya project Untuk membanggakan diri gue sendiri Yang Aduh gila Gue dulu ngefans banget sama dia Sekarang gue bisa ngobrol sama dia gitu Itu kayaknya yang Membuat gue untuk yakin Bisa nih bikin Magnatox gitu Oke Tanpa berpikir ada uangnya apa enggak ya Iya Gua rasa uang dateng Baru-baru ini Dua tahun terakhir gitu Gitu sih Oh seberapa besar emang uang yang dateng tuh cu Gak tau Lo dibayar berapa Spotify? Wah Kalau unfedah ya? Iya Kayaknya sama gitu Sebelum dia Kita ngobrol dulu Kita berunding kok Itu salah satu hal yang gue suka Tentang dunia podcast sih Sejujurnya Ketika misalnya ada tawaran gitu Karena Karena Dunia masih baru ya Jadi kita tuh bisa berunding kayak Eh gimana nih Gimana nih Belum ada Tadi case-nya dulu Itu salah satu hal yang gue suka sih Dan Podcast tuh bisa menjadi Sesuatu yang bikin akrab Podcaster lainnya gitu Bukan jadi musuhan Gitu sih Kalau di podcast nih misalnya ada brand Kan banyak tuh lu adlips Lu sistemnya tuh adlips Atau built-in satu full Atau kayak menerima beberapa adlips Dalam satu episode Bisa Cuman belum sih Gue rasa gak adil Karena kan Sistemnya gue wawancara ya Let's say gue wawancara lo Terus lagi ngobrol seru-serunya Par lo beli mobil baru Apa-apa-apa Nah beli mobil Di ini aja Kan gak enak gue Maksud gue lagi wawancara Enggak Bukan gak enak sih Itu yang dilakukan sama radio juga Iya Meskipun Mungkin awalnya lu kasih tau dulu Kayak tadi nih MSGlo gitu kan Iya Ada adlips gitu kan Betul Iya Dikasih tau dulu sebelumnya gitu Tapi lu gak mau Gue gak mau Karena Gue rasa Orang dengerin gue Dengerin Magna Talks ya Karena mereka mau tau Ini narasumber bakal ngomong apa Selanjutnya gitu Bukan sesuatu yang bisa mereka prediksi Makanya adlips gue taro depan sama belakang Intro dan outro Jadi untuk ngasih tau belak-belakang Eh ini sponsor loh Iya Tapi gak kalah keren Maksud gue gitu Jadi gue ada adlips Ada blocking Ada live event juga Yang selama pandemi gak ada ya Ada bikin program baru Ada Ya banyak lah maksudnya Untungnya ini masih baru Lo bisa ngembangin sebisa Sebisa lo aja gitu Oke Berarti paling gede di blocking Blocking ya Paling besar Berapa itu tuh cuy Gue farah anjing Karena orang harus mengerti Bahwa ternyata tuh ada ladang Pekerjaan baru loh Oh bisa ya Bisa ya Bisa ya dapet duit disini gitu Kurang lebih seboing sih Boing yang baru ya Kalau second Adlips lah Tapi boingnya sistem plinstone kan Gak pake kaki Gak pake batu Gak pake mesin Gak pake mesin pake kaki Cukup sih far Gini deh Lebih dari cukup Gini deh Di atas 50 juta Atau di bawah 50 juta Blocking Ya Ya beda-beda lah far Gak nyebutin Spesifik harga kan Gak nyebutin spesifik harga Cuman beda-beda Ada yang di atas Ada yang di bawah gitu Tergantung apa tuh perbedaannya Ya lu ada harga rokok kan Kalau gue gak Oh gak ada ya Gopar emang mahal sih Gopar Gopar itu Raffi Ahmad Gopar Gitu sih Itu sih kalau gue liat-liat Kalau gue Eh ya negosi wajar Negosi wajar Cuman Ini berapa nih mesin lo naro disini nih Ada dia langsung per 3 bulan Oh per 3 bulan Iya ya Oh iya ya Kalau gue nih Gue tuh Berusaha semaksimal mungkin Untuk tidak Menurunkan harga Nego sedikit Yang wajar Gue ada bottom price Iya Ada bottom ada top kan Tapi itu Ini apa namanya Gak terlalu Beda gak terlalu jauh Iya lah Karena kan tinggi harganya dari awal Sama public rate gitu Karena menurut gue ya Ketika gue Nurunin harga Gue akan Mengambil lahan rejeki orang Setuju Iya Lo akan mengambil lahan Kerjaan gue misalnya Betul Contohnya MC Iya kan Lo gak mungkin Di harga yang rendah Karena Ya kalau lo rendah Mereka mendingan milih lo Daripada gue Nah karena menurut gue Ini pernah gue bilangin Di beberapa Youtube ya Kalau misalnya kita Semua industri ya Kalau ujung-ujung Udah perang harga Udah pasti gak sehat Setuju Mendingan gue perang-perangan konten deh Daripada perang-perangan harga Dan ini juga pembahasan Apa ya Semi Rio gitu Sama gue gitu Misalnya dalam dunia Voice over Ya Kalau lo murah banget ya Lo ngancurin industri nya Betul Kalau lo gede banget Ya lo juga Lama gitu Mendingan gue ngambil Yang kecil-kecilan gitu Cuman lo harus tau Posisi lo dimana Nah yang menurut gue Paling sulit untuk gue Adalah nge-value-in diri gue Gue tuh Seberapa sih sebenernya Makanya lo telfon gue ya Makanya gue nelfon Wah di Apa ya Lo nyebutnya apa Sobat sekut ya Kaga ada Anak anjing Tiap episode Bebas Oh bebas Maksudnya fluktuatif Bisa berubah-ubah Bangsat-bangsat Di luar sana Boleh Boleh gak apa-apa Gue inget dulu Adlibs Lo inget gak Gue nelfon Lo malem-malem Gue dapet adlibs Pertama kali buat Makna Talks Pak Dimana Ini nih Gue lagi Bingung nih Pak Gue dapet kerjaan adlibs Gimana ya Pak Dan lo bantuin gue pada saat itu Ngasih opsi lah Ngasih opsi beberapa gitu Gue rasa itu yang bikin Apa ya Dunia Apa sih nyebut kita Dunia Industri kreatif lah Industri kreatif Sehatnya tuh disitu sih Gak kayak nutup rejeki Gak apa segala macem Betul Setuju banget Nah Balik lagi misalnya ada brand nih Mau hire gue Brand apa? Metal? Bukan itu band Itu band Harganya gak masuk Gue tidak mengiakan Tapi gue ngasih solusi Eh ada lo temen gue Harganya segini Dia tuh begini-begini Nih nomor teleponnya Komeng Lebih murah Si murah Akhir gue ngasih opsi temen-temen gue Gitu Kalau mau yang ini Kalau mau yang ini Gitu kan Karena menurut gue Kalau gue ngambil di bawah itu Ya gue matiin rejeki orang Dan itu menurut gue gak fair Setuju Ya lebih baik Gue dicap sombong dan mahal Dibandingkan gue dicap ngambil rejeki orang Lo udah di blacklist banyak Agency atau brand gak? Lumayan Karena gue lumayan songong Lo songong? Jadi gini Gue selalu bilang Kalau ada apa-apa Lo telepon manajer gue aja Fadil Fadil Karena kalau lo ngepon gue Gue bakalan Mulut gue agak pedes nih Iya iya Dulu ya Sekarang sih Ya lumayan sedikit lah Kompromi lah ya Lumayan sedikit kompromi Iya iya Akan obrolan Setelah 500 juta Emang gak mungkin gak kompromi lah Gak mungkin lah Lebih lebih Terus udah gitu Berguduk Mungkin ya Apa namanya Ada yang brand langsung ke gue Ketemu baru sekali Eh bukan brand Sorry agency Ketemu baru sekali So asik ya? Dia bilang Harga temen dong Lo tau apa yang gue lakuin? Gue kali dua Naikin ya Gue kali dua Oh segini ya Oke sip Gak lama telfon gue lagi Far tapi di publish rate Lu kok segini harganya? Kan lo minta harga temen Temen emang ngasih lebih lah Iya temen emang ngasih lebih Karena temen itu tidak ternilai harganya Setuju Iya makanya gue kali dua Iya lah Orang gue ke Burger Bar kemarin Iya Apa beli kentang Gue kasih 200 ribu Harga temen gue bilang Gue temen yang gue Far Dapat empat kan Sama aja Kita emang dealnya segitu Oh emang segitu Iya 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 pantesan ya Nah gue tuh kayak gitu ya Jadi kalau mendingan Mendingan langsung ngobrol sama manager gue deh Kalau brainstorming Udah deal nih Brainstorming sama gue bebas banget Lo mau ketemu ke Mau ngapain bebas Atau kalau mau perkenalan doang Itu kan ngobrol-ngobrol Silahkan Tapi kalau ngomongin harga Jangan sama gue dah Mendingan sama orang yang sudah Gue kasih Wawenang untuk ngomongin itu Di bagian itu Iya Nah lumayan nih gue terkenal nih Dulunya Wah songong Wah gak asik Wah ini segala macam Karena ketika Lo ngobrol sama gue Dengan harapan kayak Ah bisa langsung nih Bisa lebih murah kali ya sama dia ya Gini 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 Daripada manajernya Kan orang-orang kayak gitu ya banyak ya Bener bener Gue Gue gini Gue tuh mendengarkan Ini gue bilang ke mbak Dian juga Dian Sastro Lo tuh sombong Maksud gue Orang-orang bilang lo sombong Dan ketika gue duduk memiliki satu jam disini Lo jauh dari kata itu Ngerti ya Dengan dia bilang Yes Gue disini bikin sesuatu Minta Whatsapp lo dong Kayak Dian Sastro Minta Whatsapp gue Yang beneran abis itu Whatsapp-Watsapp Dia bukan sombong Cuman lo bayangin deh Lo jadi Dian Sastro Yang kerjanya Dari pagi sampe malam Lo udah dijadwalin Terus ada Whatsapp yang kayak Harga temen dong misalnya Oh ngamuk Ngamuk dong Maksud gue Lo gak bisa ngecap orang dari Satu Whatsapp itu Apalagi orang gak kenal lagi Itu Atau sok kenal gitu Itu maksud gue Bahkan temen mbak gue gue tuh Gak pernah ngomong kayak gitu Gak Jadi kayak Maksud gue Sekarang sih gue mungkin Lebih kompromi Misalnya ada orang ngomong ya Bukan kompromi ya Lebih kalem Kalau ngomong Gue selalu bilang kayak Ya udah Ke manager aja gitu kan Karena gini cuy Yang udah-udah Yang udah-udah Di industri kreatif seperti ini Talent sama manager Itu harus berbagi peran Benar Biasanya Manager itu menjadi bad cops Gue setuju Dan itu harus Ya talent itu good cops Jadi ketika ada Ada klien atau agensi nanya Langsung ke talent Tugasnya adalah Cuma senyum Dan ngomong Ke manager saya aja Meskipun di belakangnya tuh Terjadi diskusi Hebat Dan manager yang Orang bilang Ah rese banget nih Emang tugasnya gitu Emang begitu Emang tugasnya begitu Ya kalau dia baik Maksud gue Ya kerjaan semua ngambil Gue yang marah Betul Gue yang jadi bad cops Gak bisa Lo satu bad cops Terus satu lagi Jadi bad cops juga Ngerti ya Lo gak bisa good cops Good cops juga Nah ini beda hal nih Di gue Kebalikannya Manager gue yang good cops Guenya bad cops Jadi gue selalu bilang Ngobrol sama manager gue aja Ya kalau sama gue tuh bakal ribet beneran dah Turunin gajinya pak Akhirnya gue bagi-bagi seperti itu Makanya gue Sekali lagi Gue lebih baik Dibilang mahal Dibilang sombong Daripada dibilang ngambil rezeki orang gue Gue gak mau Gak mau aja Nah Di Di makna Udah ratusan episode Paling seneng sama Najwa Sihab Sama Rich Brian Paling gak suka lu sama siapa? Selain gue ya? Wah gue gak suka banget sama lu pak Iya selain gue sama siapa? Selain lu ya Kayak anjing Anjing basi banget Ngobrol sama dia nih siapa? Ih Kam seupai Si baru Si baru Ada gak tamu yang Lu inget gak dulu pas Lu di luar Waktu itu abis kita ngobrol Lu udah aja Tayangnya kapan? Gue bilang Kapan-kapan? Gue gak tau Gue gak tau nih Gue gak tau nih Itu kayaknya momen-momen Dimana gue belum serius tuh podcast Cuma paling gak suka Gue Ini gue belum pernah ceritain Kemana-mana ya Gue gak suka Karena belum kejadian Karena Ini orang keburu Ketangkep Sebelum gue ajak ngobrol Siapa? Ini kita pernah ngobrolin juga Waktu itu di acara Lu sama Ardito Yaitu ya Pung Jon K Oke Oke Harusnya Ini pas Masih kerja di Vice atau Makna Oh makna Harusnya episode 100 gue kemarin Itu bukan Ahok Ahok itu Kemarin gue sempet sama Ahok tuh Betul Episode 100 Harus itu Ahok gue kasih tau seminggu sebelum Dan untungnya dia bisa Harusnya adalah John K Bung Jon ini udah gue ajak ngobrol udah lama Maksud gue Karena kan dia keluar dari penjara waktu itu Desember tuh Langsung gue ajak ngobrol Yuk mau gak nih kita ngobrol Lepas segala macem Dia mau-mau aja Dia ngajak gue ke rumahnya Dan udah ngobrol-ngobrol Udah ayo Beberapa bulan kemudian Harusnya kita jadwalin Seminggu sebelum dia ditangkep Aduh Karena penembakan Omnya ya Waktu itu yang sempet rame gitu Cuman Itu yang menurut gue Sangat gue sayangkan sih Ada momen dimana gue harusnya Ngobrol sama John K Lu ngelepon Ngelepon siapa sih? Bininya Bininya Oke Waktu itu gue ada Lu tau dari? Anak magang gue yang nyari tau deh Pokoknya Oke Iya gue salut banget sama anak-anak Magna Talks yang Yang gercep ya Gercep Cari narasumber Itu dia sih Dan gue minta siapa Dateng gitu Gue akhirnya menemukan Bung Jon ini Ngobrol ke rumahnya Itu salah satu Momen paling tegang Dalam hidup gue sih Emang kenapa? Lu berbicara dengan pembunuh Iya Yang pembunuh bukan kayak Nggak sengaja Bukan sekali dua kali Gara-gara tawuran Ngerti ya? Pembunuh bayaran Dan apa aja bisa terjadi Ketika lu nanya hal yang salah Lu bisa aja Sesuatu yang buruk Terjadi kepada diri Tapi Tapi Momen off air itu Karena belum direkam Menurut gue itu obrolan Paling menarik Yang pernah gue ajak Ngobrol seorang narasumber Kenapa emang? Karena cerita-cerita Yang dia ungkapin ke gue Balik lagi Tadi banyak pujian yang ke gue Kayak Oh gue bisa cair dengan banyak orang Dan gue bisa cair dengan John K Ada satu momen Dimana dia menjelaskan Pembunuhan Dengan tertawa Dengan senyum Seakan Kita udah temenan lama Ngerti ya? Nah itu menurut gue Kayak gila Seru juga nih Dia yang gak sungkan Untuk cerita Iya gitu Itu momen yang menurut gue Ini salah satu Di atas Karir gue nih Mungkin yang pernah Achievement gue lah gitu Bukan untuk Memberitahu bahwa Apa yang dilakukan John K Baik ya Gak sama sekali gitu Iya Cuman gue ada Satu pertanyaan Gue nanya Bung John Di kick Andy Waktu itu ditanya Bung John pernah bunuh Berapa orang? Bung John jawab Lebih dari satu Kemudian tertawa Kita tahu Pasti lebih dari satu Pertanyaannya adalah Angka yang tepatnya berapa? Angka yang tepatnya berapa? Dia jawab ke gue Yang masuk pengadilan 4 Gue tanya lagi dong Iya Yang gak masuk pengadilan berapa? Tambahin aja 0 nya Oke Terserah berapa? Oh oke Baik 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 Habis lama ngomong itu Iya Terus gimana? Bininya dateng dari belakang Dari dapur Bawa bikambon Iya Bisa bawa bikambon Pisaunya pisau daging Tapi bergerigi Dateng Nah wari Bisi pak Silahkan kakak Iya Wari Saat lagi ngobrol-ngobrol Kata Bung John Dimakan dong Kenapa? Tidak enak Enak kok Enak Belum pernah ada Bika Ambon Seenak ini Itu sih Far Tapi gokel sih Menurut gue Gue juga penasaran Cerita hidupnya cuy Cerita hidup ya? Penasaran gue Karena gue yakin banget ya Dari sisi Seorang John Kay Ada dari cerita hidupnya Yang bisa kita ambil Hikmahnya Gue yakin banget Karena orang-orang itu Pasti sudah Menemui berbagai macam Berbagai macam Kayak Tempaan Apapun itu Yang Lu Ketika masuk Kompleknya ya Komplek perumahan gitu Nanti abis ini lu kosong Gue antar Belakang Sumarai Con Kan lu mau jalan-jalan Vibe-nya itu udah Oh ini udah Kuasanya John Kay gitu Karena lu masuk Satpam itu udah Tahu Oh Ambon Dimana-mana gitu Dan Gue rasa yang bisa gue ambil adalah Gila sense of respectnya Gede Kanker ya? Nggak ini kena Kena asep Kalau udah pakai kacamata Tumor biji Bukan Oh bukan Kena asep Kena asep Lo merasakan vibe Oh ada sense respect disini Gede banget respectnya Dan Lo gak mungkin respect Kama orang jahat yang Karena dia jahat Ngerti gak lo? Pasti lo respect sama seseorang Karena dia baik sama lo Sisi itu yang mau gue ambil Dan ternyata benar gitu Dia punya lebih dari seribu Ankei Anakei Yang dia angkat sebagai anak Yang dia urus gitu Ambon-ambon dia Iya Kalau kita ambil dari sisi baiknya Berarti He's such a caring and loving person Terhadap anak-anaknya Apa segala macam Anak-anak tanda kutip ya Dan Banyak kok bisa kita ambil dari Orang jahat ini gitu Gue gak akan pernah bilang Kalau John K itu orang baik Karena Menurut gue Membunuh satu orang aja Udah jahat gitu Kini aja Empat ditambah nol Terserah gitu Tapi pasti ada sisi baiknya Menurut gue Gitu sih Oke Tapi kalau Orang K bukan yang menolak Dibilang Ambon ya Setau gue Iya menolak Mereka lebih Senang dipanggilnya Orang K Orang K Dan kalau misalnya John K ya Anak K Anak-anak mereka Oke Dan Mungkin salah satu obrolan gue Yang bisa kita ambil positif Adalah dia juga membangun gereja Dia membangun Ya Dia bilang ke gue Ya Nanti pas kita ngobrol Kita gak mau ngomongin masa lalu Karena saya udah orang berubah Saya mau ngomongin masa depan Yaitu menjadi Pendeta gitu Oh ada Ada kesitunya Cuman ya setau kita kan Balik lagi Kita lihat Kalau Kalau Bung John lagi nonton Mungkin di share lagi Kita lagi nonton Ya Bung John Bung John Shout out Bung John K Sampai jumpa di Ring Tinju lagi Wih Ring Tinju John beda ya Bukan Itu Chris John Ini John doang Ada K John K Gak ada Chris nya John Travolta loh yang tadi Bukan Itu Chris Iya beda Gitu sih menurut gue Salah satu yang Pengen banget ya lu Interview sih John K John K Sampai Komeng sih Dan Komeng pernah duduk sini kan Iya Tuh Bang Komeng tuh Gini loh Ketika Lo berekspektasi Berbicara dengan Komeng Lo gak bisa ngambil sisi seriusnya gitu Iya Lo Lo sebagai host Mau lo siapa gitu Lo bawa nih Nih Abis pertanyaan ini Ke sudut mana gitu Oh ini begini Begini kan Gini Bang Komeng Dan gue tuh banyak cerita ke gue yang Maksud gue gue besar di era nya Komeng gitu Iya Bispontan Di apa segala macem Dan gue nyadar bahwa Ini kayaknya ada nih sisi seriusnya Banget Bisa Banyak banget Banyak banget kemarin Pas gue interview Bukan interview ya Ngobrol sama Bang Komeng Itu banyak banget pelajaran yang bisa didapet sih Dari kehidupannya dia gitu kan Setuju Salah satunya adalah Ternyata kita harus lebih fokus sama temen ngobrol Iya Karena Bang Komeng kalau misalnya dia ngelawak Dia kan Gue gak tau nih di kapan bakal ngelawak nih Punchline nya dimana-mana Dimana-mana Iya Jadi ketika dia ngelawak Dan gue gak ngerti Dia akan terus ngejar lu Supaya lu ngerti Akan diulang-ulang lawakannya gitu Jadi itu mengajarkan ke gue bahwa Gue harus fokus Sama Lawan ngobrol gue Gitu Iya Gue tertarik Karena temen gue ada yang cerita gitu Anaknya Bang Komeng kan Ada yang almarhum ya Ini cerita gue gak tau bener apa enggak gitu Pas meninggal katanya dia nyuruh Salah satu orang gitu Ambilin air dong Set dateng nih bawa air Set Airnya tumpah atau apa gitu Jatuh Terus kata deh Heh jangan berisik Ntar anak gue bangun bagaimana Far Anaknya meninggal Far Hah Gue gila Lu sebelahnya nih Dia bercanda kayak gitu Lu kagak ketawa kan Kagak respect Lu ketawa lu anjing Iya Serba salah Serba salah Gitu maksud gue Oke tuh gue ketemu sama Daus Mini Dia cerita Lagi Tinggi ya Bukan Daus Mini Daus Mini Cerita bahwa kayak Di rumahnya tuh lagi ada Ada yang lawat Gue gak tau siapa yang meninggal gitu kan Tapi di rumahnya Daus Mini Komeng dateng katanya Lagi Ini Daus Mini yang lagi berduka ya Lagi berduka Iya Komeng dateng ke rumah Daus Mini Lagi ngumpul kan tuh Lalu juga orang meninggal Gimana sih suasananya gak Komeng bawa ayam dilempar ke tengah-tengah Gue gak ngerti lagi sih Gue gak ngerti lagi Gue gak ngerti lagi Beneran 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 Apa ini par Adaknya pas meninggal nih Kata aja ya Kata aja gue gak tau deh Set Ada yang dateng Turut berduka kan Komeng Turut berduka Ditempeling Sedih amat Kayak anak lu baru mati Pas Pas Anak lu bertinggal Gituin Tapi mungkin dia menutupi kesedihan Dengan cara Memberikan Kegembiraan kepada orang Gue mau ngambil sisi Yuk sedih deh sama gue deh Gue pengen cerita Cerita deh Cuman Sulitnya menjadi Apa ya Host atau moderator gitu Ketika lo bertanya Lo harus membangun chemistry itu Betul Gue gak bisa episode pertama kali Gue ngobrol sama lo Gue nanya Par Duit 100 juta lo dateng dari mana Iya Tapi sekarang gue nanya Itu ya Lo bisa bilang kayak Lo gue ada nih Klien apa segala macam Karena kita udah ngebangun chemistry lama gitu Nah itu yang gue rasa Kayaknya wartawan manapun Susah deh Dapet chemistry itu ke Komeng Betul Terus Gue pernah nonton video aja Komeng ya Youtube-nya Komeng Jadi dia sedang Ini info Apa? Kominfo 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 Dia sedang memberikan ucapan Bela Sungkawa Terhadap sahabatnya yang baru saja meninggal dunia Sedih cuy Beneran sedih Sedih Dan dia terakhirnya tuh kayak Hampir menetikan air mata Oh iya Si Komeng Dalam hati gue Anjing gue gak pernah liat Komeng seserius ini nih Berarti ini deep banget Antara persahabatan mereka nih Iya Itu gue kayak Wah gokil sih Seakan-akan gue melihat Almarhum Benyamin S Itu main film Intan Beduri Salah satu-satunya film Benyamin yang gak ngelawak Gak ngelawak Gak ngelawak Gitu kan Wah kayak gini nih Dia sedih Melihat kamera Kayak kehilangan banget sama sahabatnya Dan dia nangis Pasti ada sisi itu sih Lu tau kamera menjauh Nangisnya keinjek Kaki gue Sakit kaki gue Gue bilang bangsa Dipancranin juga sama dia Dipancranin deh Gila Gila gak ketebak lu Gak ketebak Gue tetanggaan dengan Sule Nempel gitu Gue melihat dia berkarya Setiap hari Maksud gue Iya kan Sule bisa apa aja Nyanyi sinetron Apa segala macem Gue ngobrol sama Iki Bapak lu serius banget 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 Sule tuh serius banget Cuman Gue tau kenapa Lu gak mau disebut komedian Karena bebannya Gede banget Oh parah Ketika lu di cap sebagai Gue Farhilman komedian Karena ketika lu Berkumpul dengan sesama komedian Itu jadi seakan lomba Lomba lucu-lucuan Lomba lucu-lucuan Dan menurut gue itu yang Untungnya di dunia podcast ini Gak ada gitu Wartawan terbaik siapa Segala macem gitu Dan Gue paham banget Kenapa jadinya Lu gak mau Harus stick to character yang Bolot ya bolot Ngerti gak lu Mau lu Off air on air Ya bolot ya bolot Sule ya sule Tapi ketika lu di rumah Sendiri Nah itu lu terserah jadi siapa Kayaknya seriusnya disitu deh Berarti paling bener Kita wawancar pake CCTV Pasti kamar Tapi emang sule Orangnya serius banget Emang serius banget Nah kalau komeng Di belakang kamera Ngelawak ya Dia tetep ngelawak men Sampai bang Asli gue capek banget nih bang Ketawa mulu Masih ngelawak Masih ngelawak Dateng nih Dateng udah ngelawak nih Keluar pintu Dia udah mikir tuh Harus ada pancarin apa nih Wah itu gogel sih Berlaka jepit atau apa Gitu ada ya Iya itu gokil sih Itu gokil Gokil dia Beneran deh Gue Gue bingung sama orang yang Energi tuh tidak pernah habis-habis Untuk Ngasih kegembiran sama orang Itu salah satu tugas lo Reza Chandika Surya Dan teman-teman Quote-unquote Dia dunia kreatif entertainment inilah Itu menjadi salah satu tugas lo gak sih Yang bikin orang kayak Igo Far kayaknya gak Gak bisa dia marah Gak bisa sedih gitu Oh kalau misalnya nongkrong sih Gue Lebih suka menunjukkan Kayak Gue kalau lagi pengen santai Dan gak mau ngapa-ngapain Gue akan nunjukin Dulu masih bisa palsu-palsu tuh Bisa ya Sekarang gue harus lebih egois Karena ternyata Energi kita tuh tidak sebanyak itu Iya Kalau gue Misal gitu Pagi gue siaran Siang gue ngisi apa Ngisi apa Ngisi apa Semua bermodalkan suara Tiba-tiba malam gue nongkrong Sama teman-teman gue Teman-teman gue ngajak teman barunya Datang Berharap kayak Pasti lucu ya Pas datang kayak Kok lo gak sebawe Kayak lo lagi siaran Tuh lagi apa sih Eh gue dari pagi anjing Sampai malam nih Gue ngobrol mulu nih Bikin orang senang Boleh gak kita Nongkrong kayak chill aja Manusia aja gitu Chill aja gitu Yang Ya kalau ngomong-ngomong Enggak-enggak Yaudah seserah Yang penting kita chill aja gitu Ini lo kan pagi nih Jam 6 Sampai jam 10 Terus abis itu belum skuto motif Ada lucu yang kareng Terus kesini Ntar malam gue gak tau Lu ngapain lagi Narkoba lu apa sih Pak? Gak ada Narkoba gue tuh invoice Oh invoice Invoice chair Ini kayak tepung Pak Invoice chair tuh Narkoba gue udah Oh invoice chair Gue selalu adik Adik sih sama invoice chair Adik sih gue Adik sih banget Pokoknya Rekening gak boleh Kurang Gak boleh Gak boleh Gak boleh Narkoba gue ketika ada Sebulan tuh target Dan akhirnya gue terpenuhi Itu narkoba gue tuh Karena gue sadar bahwa Gue tuh hidup seperti ini Kalau gak gini Gue gak bakal bisa hidup mungkin Atau tidak bisa Lebih tepatnya Tidak bisa membeli Barang-barang yang gue pengen Setuju gue Cuman Gue lumayan agak Bukan gedeg ya Amah para bangsat-bangsat Si anjingnya nonton ya Karena kan mereka suka Bukan iri ya Cuman kayak ada Momen dimana Ah Gua Farah aja Bisa hidup kayak gitu Kerja dengan idealisme dia Ah gue juga mau ah Gue juga mau ah Dikira gampang Yang mereka gak liat Adalah kerja 3 tahun Di kantoran Iya Yang lo disuruh Dagangan-dagangan Jual gas pair Iya pengrajin gas pair Pengrajin gas pair gitu dan Gue rasa itu yang diliat Yang gak diliat oleh banyak orang Prosesnya Iya Dan maksud gue klise banget gitu Orang bilang Ya iyalah kita gak tau klise Apa prosesnya apa segala macem Yang penting lo udah sukses sekarang Cuman Tapi memang itu sih Lo harus ngelewatin itu Ngelewatin itu Dan gue suka dengan Yang namanya proses itu Seru banget tau Iya Dan banyak orang melupakan proses itu Bahwa kayak Wah Ini aja gak kuliah bisa sukses Terusnya gak gue kuliah Gak sesimpel itu Bahkan gue sama Sampai sekarang Gue tuh menyesal Kenapa gue gak kuliah Pertanyaan lagi Loh kenapa gak kuliah aja Lo kan ada duit Kan umur bukan masalah Gue lebih baik Kuliahin adik gue Iya iya Karena adik gue masih ada Satu lagi nih Yang harus dikuliahin Lo ada prioritas Iya 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 jadinya kayak Ya gue gini-gini aja Santai lah Yang penting adik gue semua Harus pendidikan tertinggi Bener-bener Lu kuliahin di Harvard kan? Bukan di UCLA Universitas Cawang lewat atas Aku dimana tuh UCLA Yang penting keren aja UCLA Adik lo beneran lo kuliahin di UCLA? Enggak Disini gue Gue bilang sama nyokap Mau keluar negeri gak? Adik gue yang paling kecil Cuma ngomong Gue pengen jagain nyokap Iya 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 Yaudah Iya 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 Karena Wajiban Sekarang dia tinggal sama nyokap berdua Jadi dia pengen banget Selalu berada deket sama nyokap Oh iya gue gak bisa maksa Kita sama-sama anak yatim ya Wih yatimania 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 mantap Bobby ikut lah Iya Masa gak nyusul Umur segini pak Iya lah men Iya lah Umur segini orang tuh masih lengkap Hello Hello Anjing Anjing Si normal Becana Becana Bangsat Lu waktu Bokap pengada tuh berapa sih lo? 20 ya? 3 tahun lalu 3 tahun lalu Iya 20 20 ya? 20 Iya kayaknya 20-21 kayaknya 20-21 ya? Cancer Cancer Fuck cancer lah Dan lu ketika bokap sudah tiada Lu tuh kayak Bikin film itu ya? Iya Yang lu bikin apa? Jalan-jalan naik motor Itu naik motor lu sendiri aja sih Pake tripod Itu berkat semi loh Gue menang award Iya Gue bikin Cinema Cinemotor ya? Cinemotor Lu tau Juni siapa? Lu Iya lu Menurut lu gimana film gue? Nah Jadi gini Jadi ias ini Bikin sebuah film pendek Perjalanan dia dari mana yas? Dari Bekasi Dari Bekasi Ampe Bali Ampe Bali Pake motor bebek C70 ya? C70 Dari semua film Ada film yang ceritanya bagus Yang sinematik segala macem Nah tunggu Ada film juga dari luar negeri Iya Ada film dari luar negeri Kenapa gue Dan juri segala macem milih Lu ucup Iya Gue soleh Oh lu soleh Gue soleh ya masya Lembu ditonton soleh Lembu 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 Jurinya itu Terus ada dua lagi Siapa gitu gue lupa Nah pokoknya Daniel Mananta ya? Bukan Bukan Dulu tuh siapa ya? Kusen deratmu ya? Kusen deratmu Bukan Intinya adalah pas gue liat film lu Lu sendiri nih Ada adegan kayak Ini kamera Lu ngelewatin Seth Anjir sendiri deh Niat pake tripod taro Terus lu sosok lewatin Terus lu berhenti di depan Lu ambil lagi tripodnya Ntar lagi di sudut mana Lu lewatin gitu Nah itu yang menurut gue niatnya sih Niatnya Ini gue gak pernah cerita kemana-mana juga ya? Iya Anjing gue Sedih juga Cuman Setiap tahun Ketika bokap gue ulang tahun Gue selalu membuat film Gak pernah ada yang tayang Oh Nah ini adalah film terakhir gue untuk bokap gue Oke Karena Beliau minta sama gue Gue ngobrol belak-belakang Lu bentar lagi mati nih Kayak Let's just be honest gitu Apa yang lu mau Gue mau Nyobain tol baru Oh ya? Ini dia bilang Gue mau nyobain tol baru Di Bali? Bukan bukan Bali Yang mana? Tol trans Jawa Oh trans Jawa Oke Gue mau ke Bali untuk terakhir kalinya Karena kan kita ada rumah dari situ Dari kecil Gue mau pulang ke Bali Tapi gue mau lewatin Jawa dulu Gue mau liat seindah apa gitu Sebelum itu terjadi Udah lewat Udah lewat Demi gak Nah gue mikir Kenapa gue harus Gak lakuin gitu Gue tetep lakuin gitu Di otak gue ya Masih ada bokap gue sekarang gitu Ya udah lah Kita gas aja Gue bilang gitu Tapi izin ya Gak naik mobil Dia pengen naik mobil kan Naik motor gitu Nicipin aja sekali-sekali Dan gue coba gitu Dan itu film terakhir gue Untuk bokap gue Ini film Yaitu Gue dari Bekasi Ke Bali Ya untuk dia tonton Di sorga lah gitu Istilahnya Semi kontak gue Karena kan gue upload di Instagram Untuk pertama kalinya Ya Ya masukin aja Cinemotor Menang dua piala Gue seneng Maksud gue Gue dapet dua piala gitu Gak lama gue ketemu Bobby Eh Lo dapet Lo menang Iya Lo dapet 60 juta dong Wah masa iya 60 juta Iya Lo dapet 60 juta Buat bikin film lagi Tahun depannya Gue dateng ke Semi Semi mana 60 juta gue 60 juta apaan anjing Dibogin Dibogin Anjingnya banget tuh orang Katanya lo bikin Berapa film Kenapa ngetayangin di Instagram gitu Kenapa Karena itu film Personal buat bokap gue Ada dua film Satu film juga Buat bokap gue Dari rekaman Dia masih kecil Dulu ada dari kaset Oke Ada film Ketika gue umur Berapa ya 18 tahun Gue bikin Keluarga gue Kita ngerekam diri kita sendiri Lo ngajarin kita apa aja gitu Gue bilang kayak You taught us how to Not litter Misalnya Gak buang sampah sembarangan Gue buang di tempat sampah gitu Kayak Hal-hal kecil Lo ngajarin gue Cara naik motor Gue naik motor Nah video-video kecil itu Karena gue selalu bingung gitu Bokap gue ulang tahun Dia minta apa ya Gak mungkin gue kasih barang kan Gue kasih video aja deh Kenangan gitu Bisa dia replay terus Dan itu film terakhir gue Drive for Dave namanya Nama lu bokap lu Dave David David Oke Dan menang cuy Menang Terus ketika lu jalan dari Ini ke Bali Berapa hari tuh Yang sendiri tuh Cuma lima hari Lima hari Terus lima hari berarti energi lu adalah Bokap lu nih Gue lupa energi gue apa Karena gue lumayan egois pada awal Kayak Oh gue ngelakuin ini Iya buat bokap gue Cuma kayaknya Gue bisa nih Kayak Buat gue sendiri nih Nanti ya lo kayak Enggak bukan buat bokap gue gitu Ada momen itu Sampai akhirnya Nyampe pasar di daerah mana gitu Tegal gitu Ada Gue lagi dengerin lagu Keluar lagu kita berdua Sweet Caroline-nya Neil Diamond Oke Biasanya kan Sweet Caroline-nya Neil Diamond tuh ada Pam-pam-pam Nah itu dinyanyiin bareng tuh Wah gue nyanyi sendiri Gue kayak Wah Ternyata iya Gue nyanyi Gue Gue ini ngelakuin ini buat bokap gue nih Nah itu langsung gue gas Energi gue ternyata ya Buat bokap gue Oh iya di bokap Cuman Orang kan setelah mikir perjalanan panjang gitu Kayak Lo apa nih faedah yang lo dapetin gitu kan Pencerahan apa gitu Gak banyak sih par Maksud gue Ketika lo mau lakuin sesuatu ya lo bisa Lakuin aja Lakuin aja gitu Tanpa ada alasan yang kuat apapun Itu Dan lo gak perlu nyari alasan filosofi gitu Untuk memperuatkan Perjalanan lo itu Yang lo harus lakuin Ketika lo melakukan apa aja ya Lo jangan melanggar peraturan agama Orang tua Sama pemerintah Wudah Kalo lo melanggar yaudah lo jangan lakuin Kalo gak ada disitu yaudah lo lakuin Tapi ada momen Dimana gue lewatin truk Ditulis pake debu Kan truknya berdebu nih Ditulis sama supirnya Kami aus Kami minum Kami lapar Kami minum Wah gue kayak Anjing Iya juga ya Gue ternyata Privilege juga ya Bisa ke Bali naik motor sendirian Tanpa harus mikirin Gue makan apaan nih Banyak orang di luar sana Yang ngelakuin perjalanan ini Jalanan yang gue jalanin sekarang Karena kewajiban Nah itu menurut gue Yang rada ngebuka gue tuh Kayak Oh Lo mesti bersyukur ya Ada tuh momen kayak gitunya gue Oke Bali lima hari ya sih Lima hari Gak lama gue sama Bobby kan Gara-gara ada brand masuk Itu 12 hari 12 hari tuh ya Nah dari Bali ke Jakarta lagi? Kirim lah Kirim aja ya Yang penting perjalanan lo udah nyampe nih Perjalanan udah nyampe Mending gue udah checklist lah Bokap gue minta apa nih Iya iya Ceklis gitu Oke Gokil Terus sekarang lo udah balik ketambu nih Selanjutnya gue mau skateboard sih Hehehe Amma Drip Wheel Senak Senak Muluk aja Dari Bekasi ke Bali Ambil cerbon sendalanya udah tipis Setiap 15 laka Hihi Gitu Hihi Sama gini Hihi Jaketnya merah Iya Serum tangan satu Iya sih enak tuh Dari Bekasi panas-panasan Pake jaket merah sih Salju banget tuh Bekasi Terus ya tamu selain John K Yang pengen lo undang ke Makna siapa? John K dan Komeng ya? Iya siapa ya? Jujur sih gue juga mikir ini tuh sih Ambar hum bokap gue Harusnya Harusnya ada ya Harusnya ada ya Siapa ya? Gak banyak Bingung gue pada kalo ditanya itu Yang susah diundang deh Yang sombong banget itu Yang susah diundang Duh gak mau-mau nih Gue udah undang John Sastra awalnya sombong Iya Karena memang ya cocokin jadwal apa segala macem Sampai akhirnya dia yang ada kebutuhan Promo film Pas deh Pas deh Ngomongin filmnya Si ada tuh 5 menit Kurang Cuman beberapa sih yang Masih pengen gue ajak ngobrol Salah satunya Pak Gita Wiriawan Oh oke Gue rasa gue mau tuh Berkesempatan untuk ngobrol sama dia Salah satu orang yang pengen gue Ngobrol bersama cuman gak Kesampean Pak Habibi juga Iya Karena dulu bokap gue sama Pak Habibi Lumayan akrab Satu kantor juga Siapa lagi gue pengen ngobrol sama Gue pengen ngobrol sama orang yang bener-bener Kayak banget sih Pak Kayak banget Kayak banget Gue pengen tau Lo tuh tau gak sih dalam Ini di Misalnya sama orang yang sangat berkuasa gitu Iya Lo tau gak sih Diluar sana ada apa aja gitu Gue mau tau ada di otak lo apa aja gitu Dan gue mau ngasih tau lo ada apa aja diluar sana gitu Jadi mungkin salah satu orang yang pengen gue ajak ngobrol ya Tomiso Arto Iya Bakri gitu Iya iya Gue juga pengen sih gue Iya kan Gue pengen tau Bukan soal apa-apa ya Gue pengen tau kayak Keseharian dia Iya Gue pengen nanya gitu Pola pikir dia gitu Lo tau gak sih harga sabun colek berapa Iya 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 Ngerti ya sih kayak Gue pengen tau sisi manusiawinya mereka Karena gue tau yang dipotray media adalah Oh ini orang tinggi banget nih Iya Kayak Setinggi apa sih gitu Itu sih yang pengen gue ngobrol gitu Bapak emantan lo Iya 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 Gue berbebek kan Iya bener Namanya kaya Oke Nah Yes Apa namanya kan kita tadi udah ngobrolin Soal hal ini banyak banget Dan gue udah share ini ke Instagram gitu kan Oh iya Dan gue akan jawab-jawabin nih ya Oke Eh nanyain ke lu nih Ada yang nanya 14 orang ya Iya Engga 2 setengah Oh 2 setengah Sesetengah Oh iya 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 Kata Diki Mulyadi gak terkenal skip Terus diserang mana bawanya Bener Seriusan gue gak notice Gak terkenal mas Masnya kurang jauh mainnya Wow diserang Jara Ya itu mungkin juga gitu Terus berikutnya Narasumber yang paling sesuai digali atau dikulik siapa? Tadi siapa? Diki Diki Lu kenal Diki? Enggak Dia yang kagak terkenal Gue siapa? Gue temannya Gopar Tapi ya Nih ya gue tuh ya Balik lagi itu kan kebebasan berpendapat ya Dan kebebasan juga gue untuk menjawab Misalnya kayak Gue ngundang siapa? Ah malas gak terkenal Ya gue mau Dulu gue pernah ngundang temen-temen SMA gue Iya Iya wancoy Siapa yang tau gitu kan Iya akhirnya dia buat Youtube Akhirnya sedikit banyak orang tau gitu kan Tapi ya gue pengen Iya Intinya kan gue yang pengen gitu kan Bukan buat muasin lu Sama-sama Tapi muasin gue Sama di Magnatox Gue buat muasin narasumber gue Bukan buat gue Bukan buat penonton Kalau gue buat gue Iya Karena gue gak peduli Lu suka apa enggak Yang penting gue suka Dan Ngobrolnya seru-seru aja sama temen-temen Temen-temen SMA gue Iya bener-bener Karena gue yakin banget sih Setiap tamu yang gue undang Pasti ada sesuatu di dalamnya Iya Dan itu yakin 100% Iya Gitu Gue ngundang temen SMA gue Karena mereka yang tau nih Gue dulunya gimana Iya bener Iya Karakternya seperti apa Kita pernah melewati berbagai macam apa nih Dan gue pengen share itu Ke orang-orang Gitu Jadi ketika lu gak suka Ya terserah Kalau suka juga Ya terserah lu Dan sekarang Wan Choy jadi Terkenal banget ya Wah gila Dia kemarin baru unboxing Unboxing akhirnya dapet project unboxing Anduk Yang di bordir Gucci G sama C di tengah Dikasih hadiah dari penggemarnya Anduk Amba dia di unboxing bikin Instagram story Wee Respect Gue pengen ketemu apa dia par Ntar jadwalin deh Jadwalin Kalo bisa sore-sore ngebakso Iya Gue pengen Paling anti dia tuh Paling anti tuh Tadi siapa tuh narasumber yang paling sesuai digali Oh Kalo kata Paul Joseph Ada 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 salah satu orang Umur 18 tahun Gue gak bisa nyebut namanya Karena disitu juga namanya disensor Iya Ah namanya disensor Namanya disensor juga Kenapa ya Karena Perempuan Umur 18 tahun Dari kecil dia Dipekerjakan sebagai Pekerja seks Oke Itu menurut gue Momen dimana Gue paling dekat-dekat Wawancarain orang Kenapa mon? Karena Takut salah ngomong? Bukan Karena lo bener-bener di uji sebagai Wartawan tuh disitu Lo bagaimana caranya Tidak boleh menjudutkan dia Iya Pada saat bersamaan Lo bisa mendapatkan informasi dari dia Betul Kayak Buat dia nyaman dulu pasti Iya Lo dari umur 14 tahun Disuruh Iya Disuruh ngewek gitu Sedangkan lo gak ngerti apa-apa gitu Nah lo cara galinya gimana gitu Di umur segitu yang ngomongnya masih belum bener Yang lo nanya dikit Yang di otak gue Oh nangis nih orang Malah ketawa Kayak Nah itu menurut gue Pekerjaan paling sulit gue disitu sih Ada di Makna Tols ya? Ada Oke Berikutnya Duwenda Erlangga Bang Ias emang pernah dijauhin cewek karena tinggal di Bekasi? Atau keseringan dapet cewek di Bekasi atau luar Bekasi? Tuh Siapa sih yang pernah pacaran? Ucup ya pernah pacaran dapet siapa? Apa? Apa? Ucup Siapa ya? Ucupop? Ucupop Gue ngapel nih Anjing sentul jauh sih Jam 12 Siang malam? Siang Oke Berangkat dari rumah jam 10 Ya Sampai sana matahari terbenam Macet ya? Macet Dari Tambun ke Sentul Menomongnya Belagio Anjing Nah nih Bangga ya orang-orang Wangi itu Bekasi itu Iga Masardi Iya Iga Masardi Adit Insomnia Surya juga Bekasi Surya juga Bekasi Iya Surya kan udah beda lah dia Udah jadi bapak rumah tangga kan Bapak rumah tangga MBA kan? MBA dia MBA Iya Surya yang hamil Surya yang hamil Kayak Arnold Arnold Schwarzenegger Nih aditnya underscore akmal Gimana rasanya waktu ngeliput balap liar Emang pernah? Oh Itu salah satu pekerjaan Terseru gue sih Itu gue Menjadi host Untuk Vice Bawain acara Waktu itu Tentang balap liar Ampe Ditaruh ke Vice New York Waktu itu di Youtube mereka Vice Vice gitu Yang nonton 2 juta lebih Waktu itu Itu rasanya Seru banget sih Bukan ketika on cam Terus lo harus nanya-nanya Cuman Itu yang ngebuka mata gue Tentang dunia otomotif Dari balap liar Ada satu narasumber Namanya Eza Cemong Eza Cemong Eza Cemong Dia Joki Pas gue habis ngobrol sama dia Rumahnya Ya biasa kontra kan Di bengkel tau kan HPnya tapi Apa? iPhone X Saat itu ya? Saat itu belum ada 2017 ya kan iPhone X Hasil ngebetak atau gimana? Kayaknya bapaknya dari Batam Sisi langsung Jual handphone murah Iya Gak ada ininya Apa namanya SIM-nya gak ada Terus Sifat itu yang ngebuka gue Sifat itu yang ngebuka gue Sifat itu yang ngebuka gue sama dunia otomotif Yang kayak Gila Seru banget ya Dan Lo yang ngerasa Misalnya lo jalan di antasari Anjing berisik banget nih Itu jadi gue ngeliat Motor-motor capung di bawah antasari Orang-orang pada foto-foto Biasanya kan gedeg ke Inora Anjing gitu Sekarang gue ngeliatnya kayak Keren sih Karena lo berjuang sama hobi lo Sama aja kayak Lo jualan burger Dengan passion lo kayak Ini passion gue misalnya metal nih Ya gue passion gue Passion mereka disitu Dan gue ngeliat cara mereka ngejarnya Apa segala macem Pure passion sih menurut gue Mau dapet duit apa enggak gitu Dan mereka tetap ngelakuin Bahkan memakan nyawa gitu sih Oke Itu salah satu pekerjaan terseru gue tuh Nah waktu di Vice itu tuh Lo berapa lama sih Yas? Dua-tiga tahun lupa gue Oke Paling seru kerja disitu apa sih? Lo tau Bob Sik gak sih? Tau Marginal Bob Marginal Bob Marginal Bukan Bob Sik Bob Sik Seniman Seniman yang kato-nya dari atas sampai bawah Oh iya Yang dipala Iya Dulu sampai 2010 Dia naik haji katanya Gue pernah Nyari tau Nih orang kemana sih? Karena kan orang-orang pada bingung kan? Iya Iya mungkin anak jaman sekarang pada gak tau Bob Sik siapa ya Seniman Tato dari atas sampai bawah Masuk keluar penjara berapa kali gitu Gue nyari tau nih orang kemana Gue nanya abang gue Bang Bob Sik dimana? Ada di Jogja gitu Temu aja ya Ini gue kasih kontaknya apa sekian macam Butuh apaan? Butuh ini 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 Gue kasih nih Koncara ya Bang ya Sehat gue nanya Bob Sik kan Seniman Iya Ini Karyanya berdasarkan apa? Cinta Dia bilang Keren Cinta apa ya Bang? Universal kah? Terus dia jawabnya gini Ya Universitas juga gak apa-apa Gue kira bakal berat gitu Cuman Momen itu gue sadar bahwa Oh manusia juga nih orang Iya 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 balik lagi ke gue Bukan ke penonton Bukan ke pembaca Pada saat itu kan gue nulis dan moto gitu Banyak sih momen-momen yang kayak gue penasaran yang Ini orang kemana sih? Gue cari ah gitu Itu menurut gue Momen paling seru adalah ketika gue ngegali Nyari individu ini dimana Apa segala macem Cerita mereka bagaimana Itu sih salah Lacak ngobrol dia susah gak? Susah par Iya Ada permintaan dia riders lah ya Yang Beda lah Iya Lu paham lah ya beda gitu Nyampe nih Gue kasih Ini Bang silahkan D Apa segala macem Sat Gue ditinggal tidur 3 jam par Tidurnya bukan di kamar Depan muka gue Jadi nunggu gitu Jadi misalnya riders gue kan Fish and Chip gitu misalnya Sat Gue makan nih Fish and Chip Sat Bang Bopsik siap? Iya Siap Bentar ya Saya ngerokok dulu Masih nyala par 3 jam Gue bingung Gue ngapain nih Gue mau penulis gue Gue ngeliatin lukis sana Yang pebego Pas bangun-bangun Kok belum mulai Lah Alik Pantesan 10 tahun Kaga dia nyamperin Gitu sih Banyak gue Ke Ngebong juga pernah Tau gak lo Ngebong? Ngebong apa nih? Ada kereta Jalur kereta namanya Ngebong Dia kayak Kegang Doli Cuman di rel kereta Jalan masuk bayar 10 ribu Ke kakek-kakek Masuk ke dalam jalan Ada cewek neneh neneh Ayo bang Ayo bang Gitu kan biasanya Tercep Kontrol gue dipegang Tarik gitu-gitu Saat gue ajak Pasti tarik tuh gimana? Hah? Gini rasanya Gak pasti tarik Gimana lu? Oh kaget dong Kaget dong Maksud gue Gue kan disitu bertugas Cuman Lo sebagai wartawan tuh Lo gak bisa Hai gue disini Pelecehan kan namanya tuh Pelecehan Cuman kan Ketika lo bekerja Di bidang itu bertahun-tahun Dan lo membayar 10 ribu Ngerti ya Untuk masuk ke daerah situ Lo gak bisa membedakan Apa yang namanya Pelecehan apa tidak Lo Lo bisa bilang kayak Spongin dong Itu kan pelecehan Jelas gitu Cuman Disitu tuh biasa banget Disitu tuh biasa banget Nah sisi itu yang mau gue cari tau Kok bisa culture ini terjadi Gue nanya dong Berapa Ketika lo mau berhubungan seksual Itu di harga berapa? Ya Mulai dari 14 ribu Gue bilang 14 ribu Marlboro dua biji Iya Pada saat itu gitu Dan itu momen-momen yang kayak Oh ini kenapa gue sign up Untuk menjadi Quote-unquote foto jurnalis Dan wartawan gitu Banyak sih serunya Itu menurut gue Lo menyerahnya dari Vice Gara-gara yang tadi ya Gara-gara dipindahin itu ya Iya Karena jauh dari bokap sih Gue mikir gitu Vice tuh udah dibeli Disney kan? Oh Gue gak tau sih kabarnya sekarang Cuman ketika gue keluar Memang Ya Idealis gak bikin kenyang kan? Ya lo mau bikin Liputan se Apa juga Lo gak bikin kenyang Pada akhirnya lo harus Kompromi Apa kata lo gitu Ngambil brand yang Ya kan gak mungkin gitu Brandnya MSGlo Yuk Kita ngomongin sepang-sepongan Ya kan Tradisi sepang-sepongan Dimana gitu kan Gak mungkin gitu Bisa jadi sih Bisa ya? Masuk Gak tau kayaknya Halo Juragan Karena Juragan sepang-sepongan Itu suka yang unik-unik ya Unik-unik ya? Iya 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 Kincelongan sih Parah lo Insya dong Pasti MSGlo gila parah MSGlo Iya Oke berikutnya Ini diminum tiap hari ya? Enggak Itu cuci muka Cuci muka Bukan diminum Oh iya Terus MHRZ Insomnia Wih Temennya Surya nih Madit nih Eh Surya lagi Ulang tahun ya? Ulang tahun Ulang tahun Ulang tahun Eh MRZ Insomnia Standar apa sih Yang harus dipenuhi Kalau benang tamu Masuk ke makna? Yang penting bukan Gak pernah merugikan orang lain lah Gak pernah gue ada standar kayak gitu par Yang penting gue penasaran sama orangnya Gak ada Iya lo ada emang? Gak ada sih Lo harus punya followers Sebanyak ini Gak ada Gak Ya buktinya lo ngundang gue Wanda Enggak 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 Terserah aja sih Lo tuh Peninggalan bokap itu Mobil apa sih lo yang Cruiser Ini gue bawa Bawa Range Rover 2001 Range Rover 2001 Oh enak tuh mesinnya tuh Enak Sama kayak X5 BMW Iya Ya mesinnya Gue gak pernah ngefans sama BMW Karena bokap gue Orang beli BMW Itu karena mereka gak mampu beli Mercedes Kata dia Oh kata dia gitu Lo punya dua-dua aja ya Iya Mercy baru kan Apa Mercy baru ya Enggak 2011 Enggak maksudnya paling baru kan Paling baru Nanti baru mampu Karena abis BMW BMW dulu baru RC E Ada Iya Tapi race harganya mirip-mirip tau Iya Bambu yang RC E ya Iya itu pemikiran dulu lah Iya Range Rover 2001 2006 Mercy Gue lupa S350 Masih ada semua Masih ada semua Sayang dijual ya Sempet obrolan keluarga tuh Ya kita jual-jualin deh Iya Karena kan DMAQ biasanya gitu Race Rover 2001 Harganya paling 240 cuy Sayang gak ucuy Sayang Maksudnya gue Cuman bukan masalah harga Masalah sentimentalnya sih Iya Besar disitu Betul betul Sayangnya disitu memang Ada satu mobil yang gue incer banget sih Apa tuh Blazer Trail Blazer Yang jaman dulu Yang jaman dulu Yang masih Opal udah apa Chevrolet Yang Opal Yang Opal Yang Opal Oke Eh apa yang Chevrolet ya Sama-sama aja sih Sama-sama aja ya Cuman itu salah satu mobil yang Apa Pak Jero Pak Jero 2000an tau gak lah Iya yang masih kotak Yang masih kotak Gue besar di mobil itu ngerti ya Dan itu yang menurut gue kayak Ih Someday kalau gue ada uangnya gitu Pengen beli Pengen gue beli Oh bokap tuh pencinta SUV ya Kayaknya ya Iya 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 Itu Pencinta SUV dia Iya Iya Keep dulu aja Iya Berikutnya Bang mau nanya lu sarjana hukum ya Kalau kata Imah Hafiz Sotoy Emang lo apa Gue DKV DKV Harusnya gue sarjana hukum Iya bokap gue tadi Pokoknya kalau lo kelar SMA Lo ke Inggris belajar hukum Oke Hukum agama sih Oh iya bagus Hukum jual beli aja Hukum jual beli Iya Oke berikutnya Kenapa setelah juara terakhir lomba gokart Karibalapannya gak diterusin Emang lo pernah gokart? Bokap gue tuh dulu kerja buat F1 Formula One Iya Dia dulu supply engine Oh oke Dia kesini Waktu itu diajak kerja sama-sama Waktu itu Sentul mau dijadiin salah satu sirkuit buat F1 Internasional Internasional Cuman kan gak kesampean Dan beberapa kali gitu Makanya dia kesini ke Indonesia gitu Ngobrol sama bokapnya Ananda Mikola Bokap gue selalu berharap Anaknya tuh kalau gak jadi pengacara pembalap Nah gue disuruh jadi pembalap gokart dulu Karena kan semua pembalap F1 kan Mulain dari gokart kan Nah gue kagak ada bakat tuh gue disitu Karena gue selalu juara terakhir Dulu balapnya tuh di Mana gue lupa lagi Di Kapuk Pantai Da Kapuk Iya Pantai Da Kapuk Dulu ada area gokart Dulu balapan disitu beberapa kali Cuman gue bilang gak nyampe Gue gak bisa Cuman sayang sih Karena kalau gue seriusin kayaknya Bisa nih gue kalau di dunia otomotif gitu Akhirnya Gak diterusin dia tuh ya Enggak Udah biarin Sean Gilaela Iya bener dia aja udah Di Mas Ragil Minuman alkohol yang paling lo suka apa? Gue itu Whiskey? Tekila Gue tekila banget Anaknya Kalo sama temen-temen Cuman Gue tuh sebetulnya Dari kecil Gue minum dari umur 7 tahun Anjing Dari Karena setiap ulang tahun Misalnya 10 tahun Setiap pokoknya Seling 5 tahun Itu gue dapet wine yang Umurnya segitu Dan selalu port wine Oke Jadi umur 10 tahun gue inget banget Hadiah gue Anak-anak Misalnya dapet PS Nintendo apa gitu Gue dapet port wine Tony port Fine Tony 10 tahun Anjing Enak dong Si paham gue Yang kan anak 10 tahun gitu Ngapain gitu Ngapain gitu Dan di meja makan Dicampur air Iya kan Kalo pada saat itu Gila gue 10 tahun Minum alkohol gitu Dan sampe detik ini gue Gak bisa mabok Yang bener loh Dan Itu menjadi Bantu cewek-cewek kalo Mau mabokin tuh susah ya Itu mungkin salah satu Hal yang Unik juga sih Dari gue yang Karena kan setiap 5 tahun dapet Ini 15 Tony 15 tahun 20 tahun gitu Dan itu yang menurut gue Kayaknya Ini minuman favorit gue gitu Wine Tony port yang Manis dan enak gitu Karena selalu dapet itu Selalu dapet itu Cuman pertama kali gue dikenalkan oleh Tekila pas gue Kuliah Anjing nih Minuman Mexico banget nih Gitu ya Kalo whisky kan lo Berkelas yang Semi Bramantio gitu ya kan Kalo tekila tuh kayak Mabok neng Gitu Aduh tekila tuh Jahat Tekila minuman yang buat kita murah men Itu Itu Buat kita minuman jadi murah banget Menurut gue tekila tuh Apa ya Bikin lo kayak Ini udah minum Ada garam Ada lemonnya Ada lime nya Berarti kan lo mau nambah lagi Betul Itu yang bansat deh Duh tekila emang berat deh Gue Makanya gue gak terlalu suka tekila gue Karena Gue gak tau besoknya gue ngapain gitu Takutnya gitu Berikutnya Ceritain dong Villa IAS yang di Bali Siapa ya da aja Au Super Ada rumah disana Cuman Ya gak gue sewain Kenapa emang Pribadi aja sih Banyak foto pribadi anjing Emang kenapa Gue tadi sempet mikir Airbnb gitu ya Kan tinggal copot-copotin dulu Ribet gak sih Ntar lah kalo gue BU Di mana ya spilainya Di DUSA 2 DUSA 2 Kesannya dong yuk kita Ayo sekarang Night motor Lu suka sex party gak disana Oh Emang itu kenapa itu Pokoknya tiap malem tuh harus ada Mercy nyebur di kolam Kayak Project X Eh lu sama CEO lu masih Masih Awet lu ya Awet Berapa lama 5 tahun 5 tahun 5 tahun Anjee Ada Ini rasa cinta atau Rasa sentimental nih Gue rasa dua-duanya sih Gue rasa Gak tau ya Gue kayaknya belum Belum pantas di umur gue Masih 24 Ngomongin soal cinta gitu Menurut gue masih kayak Ih apa sih lu ya belum tau apa-apa gitu Cuman ketika lu besar dengan seseorang Dari nol ngerti gak lu Dari gaji bukan Belum seberapa Dari gue inget keluar parkiran GBK Di rekening gue cuman 22 ribu Sampai akhirnya sekarang Ya Lumayan lah Beli apa Ada satu figur Dan itu Indira gitu Sampai sekarang Dan menurut gue Ini kali yang dinamain Cinta Iya mungkin Dia udah minta kahwin Kata Adit nih Dia udah Dia udah Dia pernah Ngajak lu nikah Tapi lu gak mau Terus Dianya ngambek Kata Adit Insomnia Eh Audionya Oke Mic lu rusak Nih Adit Insomnia Tadi cuman nyampe Adit Insomnia Ceweknya Belum nikah Eh mau ngajak nikah Lu nya gak mau Kenapa gak mau ya Sekarang lu kaya Jigit ya Lu dulu kaya Sempet gak kaya Sekarang kaya lagi Kenapa gak mau Belum cukup aja Kayaknya Level kayanya Belum jabe gue Oh jadi lu menganggap Indira cuman ngincer kekayaan lu Anjing banget lu Segitu aja di Gobra kali ini Lu secatek itu ya Nanggap cewek lu tuh Cuman materi doang Gopar anjing Men Enggak lah Kan ada banyak hal Kenyamanan Enggak Lu masih dalam zonenya Udah Berarti Harus kawin Enggak tau Kenapa alasannya Dia ngajak nikah Tapi lu gak mau kenapa Ini kata siapa Gue gak tau dia ngajak nikah Ini kata si Adit Adit Ya lu jangan percaya Dia di dunia entertainment Kita jangan percaya Mereka orang-orang Berarti lu gak mau nikah nih Mereka indira nih Enggak ada yang bilang itu Mau apa enggak Audio Kenapa ya Mau apa enggak Mereka punya dediko buzer Sama 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 Stennya Sten Gue gak bilang gue gak mau menikah Gue Gue mau menikah Gue mau punya keluarga gitu Tidak dengan dia Iya dengan dia Maksud gue Cuman tidak saat ini Karena menurut gue Di umur gue sekarang Masih terlalu muda Itu satu Kedua Masih banyak mimpi yang mau gue kejar Contohnya apa? Ya tentu bisa dengan dia Maksud gue mimpi-mimpi gue Cuman secara finansial Mau gue sisihkan Beberapa dulu gitu Gue masih Di umur gue sekarang Gue kayaknya harus Ngerapihin finansial gue Apa yang gue mau Lima tahun ke depan Nikah tinggal nikah bukan? Betul Kayak Yuk nikah tinggal bareng gitu Cuman yang kita gak pikirin adalah Oke 10 tahun lagi Kita masih bisa bayar listrik gak nih? Anak gue sekolah dimana? Ngerti ya lu? Nah gue rasa ketika lu 24 Lu gak mikirin itu kan? Gue Pertama kali gue pengen menikah adalah Umur 18-17 gitu Gara-gara nonton Pamela Anderson Bukan Gara-gara cewe gue hamil sama gue Ini bener Gue mau Kalau mau gedein segala macam Tapi akhirnya ada kecelakaan Berarti lu punya anak sekarang? Enggak ada kecelakaan Ada kecelakaan Akhirnya gitu lah Oh keluar Iya keluar Di dokter mana pak? Gue gak tau sih dia Oh iya iya Pas misah sama gue Pas lagi gak sama gue Gue lagi Gue lagi latihan band apa-apa gitu Dia nya Lagi kemana Terus jatuh dari tangga Kalau gak salah Oh iya iya Pokoknya pas lu tau Pagi-pagi lu kasih Nih sarapan Nanas Gitu ya? Gak bukan Gue emang pengen Gue emang pengen Jadi pertama kali pengen menikah Gue tuh umur 17 tahun Iya Mudah-mudahan dia sabar ya Dan selalu kayak Menunggu dan mensupport Iyasa tuh seperti apa Kayaknya pas ini tayang Gue berantem deh Enggak Jadi kan gue kayak Pencerahan Pencerahan dari yang belum nikah Si masuk Si masuk Berikutnya nih Iya 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 Gara-gara podcaster Magna Talk Podcast kali Podcaster orangnya Gara-gara podcast Magna Talk Gue belajar bahasa Inggris Bintang tamu Omongnya pake Bahasa Inggris juga Wey Ya gue dia pasti Inggris Gue seneng tuh orang kayak gitu Yang Yang dia yang kompromi Bukan kita yang kompromi Ngerti ya? Yang Biasanya gue ngobrol Sama kayak K-pop Pada akhir orang belajar Korea Karena dia semenarik itu Di mata mereka Lu K-pop gak sih orang? Eh K-drama K-drama gak sih orangnya? Enggak lagi Enggak Sama gue juga gak nyantol lagi Gue Oh gue kemarin nonton ini Netflix Color apa-apa gitu Tapi film bukan drama Dia film Pembunuhan Itu bagus banget Bagus ya Karena gue yakin banget Korea itu Kalau misalnya Apapun Bidang apapun Itu nguliknya Ngulik-ngulik Lu pernah bermasalahan Lo pernah bermasalahan Nama fans K-pop Atau K-drama Kayaknya pernah Siapa sih gak pernah Siapa sih gak pernah? Siapa sih gak pernah? Kayaknya pernah deh semua Karena yaudah Terus Ini ngomongin podcast gitu kan Dulu ya dulu tuh Awal-awal podcast muncul Terus selalu dikaitkan sama radio gitu kan Kayak Versus radio versus podcast Podcast versus radio Podcast akan mengandungkan radio Radio akan tetap Berjaya podcast Tidak apa-apanya gitu kan Makin kesini kayak Semua penyer bikin podcast Iya Gue Gue inget masa-masa itu tuh Ketika penyer radio Belum pada ke podcast Betul Gue kan disitu tuh Yang masih pride Yang masih pride Akan radio Akan radio Dan lo salah satunya gitu Yang lo bilang bahwa Lo berantem sama gue nih Ngomongin ini Kalo gue nanti punya podcast Lo pernah bilang gitu kan Gue selalu bilang gini Gue akan berdebat sama lo Soal radio versus podcast Ketika lo udah nyicipin dua-duanya Kalo gue udah nyicipin dua-duanya Karena kalo gue cuma satu doang Di penyiar doang Gue akan kayak merasa Besar Di kolam yang kecil Iya Dan gue gak mau Bener Sedangkan gue Belum pernah ada di dunia radio Iya Dan Akan lagi Sore kan sama Feli lu Gopar anjing Gopar anjing Gopar anjing I parah Merebut Di laknesia Mario Istenggoro Barah banget Ya sih Belum ngomong Apa Keluar Dikobrak Tapi inget Selama Belum ada poster Jangan berharap Bukan itu Selama Muka gue Belum ada Di belakang Apansa Amadi lift Plaza Indonesia Gitu Gue gak bisa Gue gak bisa komentar Soal Radio versus podcast Karena gue belum ada Di dunia radio Mungkin seperti lo Yang belum ada Di dunia podcast Cuman yang gue liat-liat Sekarang Segmennya beda Iya Cuman ketika Pandemi terjadi Podcast menang Betul Gue akuin Podcast menang Itu gue akuin Karena apa Karena radio itu Kebanyakan orang dengeri Di mobil Di MRT Di Transjakarta Atau di Public Transport Karena mereka kayak Ya udah gue gak pengen Ngeliat yang capek Mata gue Pengen taruh Udah Dan podcast itu kan Kalau misalnya kita gak jelas Kayak Eh tadi dia ngomong apa ya On demand Dia ngomong apa ya Gue rewind Tapi kalau radio itu Kayak lo penuh surprise Pada akhir lo Merasa didikte aja Gue gak tau penyiar Habis ini ngomong apa Gue gak tau lagu ini Habis ini lagu apa Gitu kan Yaudah Nah apa yang terjadi nih Ketika perdebatan itu muncul Bagi lo sendiri Oke lo kan belum cicipin Dua-duanya nih Bagi lo pribadi deh Subjektif lo Gue Kan dulu ada ya Radio kill the Eh video kill the Masuk aja Ini sampai asap ke mata gue Ada tetangga gue meninggal Gara-gara gitu kemarin Itu gua Itu tangga gue Gue Iya dulu apa sih lagunya Video kill the radio star Ada bakat tuh kita nyari Si bagus Si bagus Si mbak Berta Si mbak Berta Si penonton Ih ulang bagus tuh Sinkron Menurut gue Sama tuh Video kill the radio star Tapi ternyata enggak kan Radio star masih Tetap naik gitu Sama aja gitu Kayak podcast kill the radio star Enggak juga Karena mereka di Segmen yang berbeda Jelas berbeda gitu Ada pro and connya Ketika lo di podcast Lo jual ke MSGlo Dengan gampang bilang Ini pendengar gue segini Real time Setelah sebulan segini gitu Di radio Lo mesti nunggu Nielsen dulu Apa sekalian macem Entah itu benar atau tidak Entah itu benar atau tidak Sayangnya klien percaya sama Nielsen Itu dia maksud gue Ketika jualan Oke kita menang gitu Ketika interaksi Gue rasa radio masih menang Yang kayak Whatsapp Menurut lo Hujannya lama enggak nih hari ini Itu masih menang Interaktifnya disitu masih menang Sedangkan podcast lo gak bisa gitu Interaksi sama Siapa para anjing-anjing Yang lagi nonton Anjing Licious Anjing Licious disana Kemarin tuh sobat Sobat sekut Sobat sekut Sekarang Anjing Licious Anjing Licious Episode berikutnya Brotomania Brotomania Maksud gue gitu Jadi ada pro and core Cuman Makanya gue penasaran Seperti lo ketika penasaran Dengan dunia podcast Lo ke podcast Gue masih penasaran Dengan dunia radio Bentar lagi ya Bentar lagi tenang aja udah Beda apa Apa Eh enggak gini-gini Radio sama podcast Bukan-bukan Radio sekarang dan radio dulu Oh pasti beda lah Beda banget Yang bikin gue mau ke radio Adalah Ketika gue ngeliat hari radio kemarin Tahun ini gitu Gue ngeliat Seberapa serunya Postingan-postingan orang Halo Amo Bobby Amo Andira Yang bercanda-canda Sana-sini gitu Reza Candika Yang ada foto dia tiduran Yang kayak anjing Ini nih Kenapa gue mau ke dunia radio Masih ada enggak tuh Pandemi ya Kalau kita ngomongin pandemi Enggak Di luar pandemi Masih ada Masih ada Masih ada keseruan itu Bahkan off air Berkurang Oke Berkurang Karena menurut gue sekarang tuh Apa namanya Enggak kaya dulu ya Gue merasakan Enggak tau sih Apakah gue yang merasakan aja Karena gini Ketika lo siaran sore Mbak Pagi Pagi secara duit Secara waktu enak Enak Tapi sore Suasanya tuh lebih enak sore cuy Kenapa Kantor rame Ai-ai yang cakep-cakep banyak Iya Pagi-pagi ya cuma kita-kita doang Gitu kan Terus yang Dari radio lain ngumpul Di radio kita Ya mungkin-mungkin ya Gue belum pernah mengalami sore lagi nih Jadinya gue gak tau situasi sore tuh Seperti apa di kantor Oke Gitu Yang kaya Malam dikit Parano ya Weh buka botol Gitu kan Nah Tapi setelah pandemi sih Semua udah gak ada Worth it gak untuk gue Nyemplung ke sana Sebelum gue tanda tangan kontrak nih Kalau menurut gue Lo harus nyobain dulu Gimana rasanya jadi penyiar Karena ternyata skill di siaran radio Itu ngaruh dimanapun juga Gue Gue Ketika nge-MC lo minggu lalu Yang IG live Gue salah baca pertanyaan Netizen ada yang komen MC-nya tolol Gue Ngelurusin Jawaban yang Belok Itu kan semua lo dapetin di radio Di radio Kalau lo gak ada itu Lo gak secair ini Karena gini Kalau sekarang kan kita ngomong Terus kayak Anjing saya lagi Eh edit ya edit ya Iya Radio kan Enggak Gak bisa Jadi mungkin terlatihnya disitu Kalau menurut gue untuk skill-skill Kayak gitu sih Sama kayak buat ng-MC kan Betul Enaknya radio Ketika lo bener-bener ngulik radio Enaknya disitu sih Kepake banget dimana-mana sih Nah gue selalu bilang Bahwa radio sekarang tuh beda Buat penyiar di radio Di luar sana Jangan terjebak sama masa lalu Kemasan radio gitu kan Jaman-jaman kemasan radio jangan Itu mungkin gue stuck disitu tuh Jangan berubah Jaman dulu tuh radio tuh Penyiar tuh rockstar Sekarang enggak 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 Jadi Katanya lo ngewe sama pendengar ya Ade Ehm Atau Obe Apa Obe 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 Ini kan Skeksa Obe si siapa Si Bayu Oktara Bayu Oktara Penjara rock jaman dulu juga Iya penjara pagi Bayu Oktara Kit Wilson ya Bayu Oktara Iya Jadi Paling beres sih emang Ya gitu sih ya Cobain dulu aja sih Cobain ya Cobain dulu aja Oke ini berikutnya nih Oke Banyak yang nanya ya Iya 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 Lu Oh ini pertanyaan dari gue Lu memikirkan rating di Spotify gak sih Peringkat charge gitu Dulu ya Iya Dulu ya Dulu ada momennya dimana gue merasa bahwa Duh gue harus Wah anjing kok gak 5 besar nih Kok gak 10 besar nih Kok gak 10 besar Bahkan Ada momen dimana kok gue bukan yang pertama Karena dulu Sebelum ada kalian Maksudnya temen-temen yang terjun ke dunia Kan tiba-tiba Peret banyak juga ya Iya Itu gue 1, 2 1, 2 Itu tuh gue Maksudnya lomba-lombaannya tuh sama Do you see what I see Nah Gue ngerasa bahwa Ih Yang horror itu ya Iya Dulu kok gue bisa disana Pasti gue ada yang salah gitu Iya Ternyata enggak Lo jangan ngadep sana Karena kalo gue ngadep sana Ya lo kan beda gitu Gue wawancara disini Sedangkan lo kan tongkrongan Iya Dimana lebih ringan Lebih gampang dicarna gitu Sedangkan gue kan harus Mood gue lagi mau dengerin orang ngobrol sejam nih Wawancara Baru makna talks Hmm Kalo cuma pengen Yaudah lah ngisi-ngisi aja Iya Yang ngobrol-ngobrol ringan Ngobrol-ngobrol ringan Itu yang Lo gak perlu mood lo jelek Bahkan mood lo jelek Lo dengerin itu mood lo bagus Iya Lo dengerin gue Belum tentu Belum tentu Karena Yang ada lo disuruh mikir Iya Gitu Gitu sih Oke Pertanyaan berikutnya Deddy Corbuzier Iya Di Youtube puluhan juta Belasan juta Jutaan Viewer Tapi di Spotify Di podcast Ternyata kok 20 besar doang Iya Gitu Kenapa menurut lo Visual sih Visual perannya masih gede banget Maksud gue Radio play Atau Tapi kan visual juga gak visual Visual amat Cuma liat nonton Orang duduk Dan ada mic gitu kan Itu berpengaruh Dengan pilihan orang Sekali menurut gue Sangat karena Lo main theater of mind Kadang orang masih Disuruh mikir Ngerti ya Dengan lo kayak Gue nyolek Lo gitu Kan disini gak keliatan Lo harus mendeskripsikan Kayak Anfaida kemarin Lo mabok banget Iya kan Kalau ada videonya kayak Anjing Gue pasti nonton nih Ditambah Daddy kan Isu ya Maksudnya Lagi terjadi apa Kita bahas Lagi viral Dibahas Nah itu kan Lebih gercep ketika lo Spotify Eh ketika di Youtube Karena Oh disini ada tayangan apa nih Ngombrol sama siapa gitu Kalau Spotify kan Terkadang lo harus Ada berita Ngerti ya lo Yang mengalahkan Podcast seperti itu Betul ini setuju banget Kalau misalnya yang viral Misalnya kayak Apa ya yang viral tuh Kayak Misalnya Ngumpul-ngumpul Yang baru banget S. Kepal Milo Iya si baru Si baru Misalnya ngumpul-ngumpul Tanpa masker Iya Itu Dicek di Youtube bisa Bisa Di Spotify Enggak Oh Bedanya disitu Oke Berikutnya Lo ngobrol sama Didi gimana Bar? Gue ngobrol Satu jam 40 menit Katanya sih salah satu yang terlama Di podcast itu ya Oh iya Disitu gue Gini gue Beberapa kali ketemu sama Didi Tapi gak ngobrol banyak Bener kata lo Seperti lo ngeliat Dian Sastro Gue ngeliat Didi kayak Awalnya rencing nih Sombong banget nih Ternyata yang gue pelajari adalah Dia sombongnya terstruktur Iya Gue nyampe depan pintu dia Gue masih ngira dia sombong Iya Dengan Dengan muka dia Betul Rumah dia Dekobusnya Iya Sampai ketemu Akhirnya kayak Manusia juga nih orang Iya Dan seru Iya Dan seru banget ternyata Ya Balik lagi ya Itu kan semua penilaian ya Pada akhirnya kalau kita belum kenal ya Belum sayang aja sih Lo Tapi dia hebat banget Dia bisa menginspirasi artis luar negeri Joe Rogan jadi terinspirasi ya Bikin gitu ya Iya Kan ngeliatnya Didi Gorobuzi ya Iya Dari badan Iya Dan podcast gitu Iya Jadi Joe Rogan nih Plagiat ya Joe Rogan ini Joe Rogan tuh ngikutin Ngikutin Parah nih Joe Rogan Parah lu Joe Si akrab Si akrab sama Joe Ngobrak Hari Minggu Si punya waktu Ngapain ya Dengerin ngobrak Dengerin gopar lah Pertama Gue si tenar depan gue Yang kedua Si ngerti bahasanya Tapi gue selama pandemi Membuka mata gue Untuk wawancara Orang luar negeri Akhirnya wawancara siapa loh Gue mencoba Untuk email Jack Black Yang bener loh Dibalas gak? Gak Gak dibalas Gak Cuman Kayak Oh ternyata bisa kok Maksudnya Karena pandemi kan Lu mikir bahwa Lu jadi limit gitu Cuman kalo virtual bisa sama Lu misalnya Amma Jack Black juga bisa kali Betul Jadi membuka banyak peluang sih Menurut gue Oh Yes Terima kasih banget ya Ini banyak banget nih Pertanyaan-pertanyaan yang Ada Cuman kita harus akhiri Di sini Karena Banyak banget Pertanyaan pengulangan Yang sudah kita jawab Selama Satu jam Hampir dua jam ini nih Gila Ya gak Suket banget nih Sukses terus buat Iyas Terima kasih Jangan pernah menyerah Kalo misalnya ceweknya minta nikah Men santai Gue aja sampe 37 nih Masih single Lu harus kayak gue men Iya ya Umur 37 Single Sekarang umur berapa? 24 24 Jadi 13 tahun lagi Cewek lu suruh nunggu Suruh nunggu Iya sih Wajar sih Itu kan sesuatu yang wajar ya 13 tahun loh Wajar Lu kalo cinta nunggu lah Indira Barangkan lo Bisa rancing Lagi banget yang udah nonton Ngobrol kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya Government pamit Iya selanjutnya pamit Selamat jumpa kejepit Bye Tapi emang kalo di rel gitu sih Di depan mangernya dulu ya Di tanggul kita bilangnya tuh Iya Goceng jadi temen gue Goceng ya? Iya Goceng Tahun berapa ya Pak? Eh 90an lah Maren lo berapa? Hmm 7 ribu 7 ribu Rake 2 ribu Ha 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 ha